Cui Li bahkan lebih kuat. Satu lawan enam, bukan saja dia tidak dirugikan, tapi dia juga menekan lelaki tua berambut putih dan yang lainnya. Potret 10.000 binatang sungguh sangat menakutkan. Adapun Golden Divine Leopard, juga menemui jalan buntu dengan Golden Kilin. Keduanya memiliki tingkat luka yang berbeda di tubuhnya. Golden Kilin memiliki baju besi tingkat tinggi. Namun macan tutul ilahi emas juga memiliki artefak ilahi. Artefak ilahi ini adalah busur ilahi yang direbut Kinfei yang dari lelaki tua berwajah monyet. Busur ilahi ini sebanding dengan pedang Phoenix ilahi, yang berarti bahwa itu juga merupakan artefak ilahi tingkat tinggi. Malam semakin gelap. Namun pertempuran di Pulau Naga Iblis menjadi semakin intens. Apakah itu pihak leluhur iblis atau pihak Kinfei yang kekuatan suci mereka dengan cepat habis? Pada saat yang sama. Keadaan rohani. Lembah kupu-kupu. Putri Duyung Emas berdiri di kehampaan dengan tujuh pasang sayap mengepak perlahan. Seperti dewa iblis, ia menunduk dengan dingin. Suara mendesing. Segera. Empat cahaya ilahi menembus langit dan mendarat di depan Putri Duyung Emas. Di punggungnya juga terdapat tujuh pasang sayap. Itu benar. Mereka adalah empat dewa perangklan Putri Duyung lainnya. Putri Duyung bersayap hitam. Putri Duyung bersayap putih. Bagaimana itu? Putri Duyung Emas memandang mereka berempat dan bertanya. Salah satu Putri Duyung bersayap hitam berkata, altar teleportasi dari delapan negara bagian lainnya juga tidak dapat diaktifkan. Apa yang sedang dilakukan leluhur iblis? Mengapa dia tidak melindungi bagian penting seperti itu? Putri Duyung Emas berkata dengan marah. Tapi dia tidak tahu bahwa leluhur iblislah yang meminta Suge Mingyang untuk menghancurkan altar teleportasi di ibu kota kekaisaran. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka berempat memandangi Putri Duyung Emas. Putri Duyung Emas merenung sejenak, dan niat membunuh muncul di matanya. Dia berkata dengan dingin, karena kita tidak bisa berusaha keras untuk masuk ke ibu kota kekaisaran, maka mari kita pembantaian sembilan negara bagian. Ketika mereka berempat mendengar ini, mereka tidak hanya tidak keberatan dengan metode kejam Putri Duyung Emas, mereka semua tertawa sinis. Putri Duyung Emas melambaikan tangannya, dan puluhan sosok muncul bersamaan. Di antara orang-orang ini, ada Putri Duyung bersayap hitam dan Putri Duyung bersayap putih. Tapi tanpa kecuali, mereka semua memiliki enam pasang sayap. Dengan kata lain, lusinan Putri Duyung ini semuanya adalah dewa palsu. Semuanya, waktu untuk membalas dendam telah tiba. Nikmati pembantaian sepuasnya. Putri Duyung Emas tertawa sinis. Membunuh. Puluhan Putri Duyung itu langsung bertebaran dan menghilang ke segala arah seperti kilat. Semuanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ibu kota negara spiritual adalah yang pertama menanggung beban terbesar. Kedua Putri Duyung, satu putih dan satu hitam, seperti dewa kematian, turun ke ibu kota benua. Aura dewa palsu menyelimuti seluruh area. Larut malam, kota sudah tenang. Namun karena kedatangan dua orang tersebut, kota langsung bergolak. Namun, sebelum mereka mengetahui apa yang sedang terjadi, kekuatan seorang kultifator alam semi-divinity tiba-tiba turun dari langit. Ah! Diiringi jeritan putus asa dan menyedihkan, seluruh kota hancur dalam sekejap. Tidak ada satu orang pun di kota itu yang masih hidup. Mereka semua dikuburkan. Ini adalah malam pertumpahan darah. Ada orang-orang yang meratap dan melolong di mana-mana di sembilan prefektur besar. Ibu kota Kekaisaran Ketika tengah malam tiba, Pak Tuakin tidak sabar untuk membuka gerbang ruang waktu dan turun ke atas ibu kota Yusu. Dia tidak datang ke tingkat spiritual karena dia khawatir Putri Duyung akan berkumpul di lembah kupu-kupu. Bagaimanapun, samudera keputus asaan berada dalam keadaan spiritual. Ketika dia tiba di langit di atas kota Yusu, bau darah yang menyengat langsung menyerang lubang hidungnya. Tubuh lelaki tua itu bergetar hebat. Apakah hal yang dia khawatirkan terjadi? Dia segera menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah ke kota di bawah. Apa yang terlihat di hadapannya adalah pemandangan yang tampak seperti neraka Asura. Kota ini terkoyak dan bobrok. Jalanan dipenuhi mayat. Darah yang menyelaukan mewarnai seluruh kota menjadi merah. Bahkan kekosongan itu dipenuhi kabut berdarah yang tidak bisa disebarkan. Mengapa? Melihat pemandangan ini, Pak Tuakin mengepalkan tangannya rat-rat dan air mata mengalir dari mata lamanya. Apa hubungan dendam ini dengan orang-orang biasa ini? Mengapa mereka begitu kejam? Dimana kemanusiaan mereka? Dimana hati nurani mereka? Pak Tuakin meraung ke arah langit, rambutnya yang marah menari-nari di udara, dan aura pembunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, rasa ilahinya muncul dan menyebar ke segala arah. Seluruh Yuzu langsung diliputi oleh keinginan spiritualnya. Seluruh tanah Yuzu dipenuhi mayat dan darah mengalir seperti sungai. Adegan tragis itu membuat bulu kuduk berdiri. Dia bahkan melihat enam putri duyung dengan gila-gilaan membantai desa demi desa. Orang-orang yang tinggal di desa-desa itu semuanya manusia biasa yang tidak punya kekuatan untuk mengikat ayam. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Sial, kalian semua pantas mati. Pak Tuakin meraung ke langit, berteleportasi, melintasi kehampaan, dan bergegas menuju enam putri duyung. Sebelum pergi, Kaisar Hong dan Kaisar memperingatkannya untuk tidak bersikap impulsif. Namun, ketika dia melihat adegan ini, Pak Tuakin segera melemparkan peringatan mereka ke dalam pikirannya. Dia tidak tahan. Sekarang, dia hanya punya satu pikiran, bunuh semua binatang tidak manusiawi ini. Mati-mati. Di langit di atas gunung. Putri duyung bersayap putih dengan gila-gilaan menggunakan kekuatan dewasemu untuk membombardir desa di bawah. Di desa itu, ada ratusan orang, semuanya orang biasa. Namun, dalam sekejap, mereka hancur berkeping-keping oleh kekuatan dewasemu. Bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Mereka bahkan tidak sempat bertanya mengapa mereka dibunuh. Luar biasa. Setelah sepuluh ribu tahun terdiam, aku akhirnya bisa membunuh. Semua orang di benua ini harus mati. Di masa depan, hanya akan ada kita putri duyung di negeri ini. Tidak akan ada lagi manusia. Putri duyung tertawa liar, keinginan spiritualnya menyelimuti segala arah, dan dia membunuh ke desa berikutnya. N. Tapi tiba-tiba, dia menoleh untuk melihat ke depan, jejak kejutan muncul di matanya. Ada aura mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Terlebih lagi, itu bukanlah aura putri duyung, tapi aura manusia. Dewa perang manusia. Tiba-tiba, dengan gemetar, dia segera mengeluarkan kristal gambar itu. Saat berikutnya, hantu putri duyung emas muncul. Apa yang salah? Putri duyung emas bertanya. Putri duyung bersayap putih berkata, saya merasakan aura dewa perang manusia di Yuzu, dan aura itu menuju ke arah saya. Beri aku koordinatnya. Kalau begitu segera lari. Kata putri duyung emas. Ya. Putri duyung bersayap putih mengangguk. Namun, saat dia memberitahu putri duyung emas koordinatnya, sesosok tua berteleportasi dan mendarat di atasnya. Itu adalah Pak Tuakin. Kamu pantas mati. Pak Tuakin memandangi putri duyung emas dan langsung menamparkan putri duyung bersayap putih itu. Ah, petik dua. Diiringi teriakan, tubuh putri duyung bersayap putih hancur, dan darah berceceran ke langit. Sialan, kamu berani membunuh anggota klanku. Lembah kupu-kupu. Putri duyung emas meraung lagi dan lagi, segera membuka portal dan bergegas masuk. Pada saat yang sama, Pak Tuakin juga membuka pintu teleportasi dan masuk tanpa menoleh ke belakang. Meskipun dia sangat marah saat ini, dia tidak kehilangan akal sehatnya karena hal ini. Pihak lain memiliki lima dewa perang. Jika dia menghadapi mereka secara langsung, dia pasti akan mati. Karena itu, dia siap untuk melakukan perang gerilya. Pihak lainnya adalah dewa perang, dan dia juga. Pihak lain bisa membuka portal, dan dia juga bisa. Selama dia tidak menghadapi mereka secara langsung, pihak lain tidak bisa melakukan apapun padanya. Suara mendesing. Ketika putri duyung emas dan empat lainnya tiba di Yuzu, Pak Tuakin membunuh putri duyung bersayap hitam lainnya. Bang! Melihat Pak Tuakin telah menghilang, mereka berlima sangat marah dan segera melepaskan indera ilahi mereka, menyelimuti seluruh Yuzu. Merasakan indera ilahi mereka, Pak Tuakin dengan tegas melepaskan gagasan untuk terus mengejar putri duyung lainnya di Yuzu. Dia membuka portal dan memasuki negara bagian Feng. Karena jika dia terus tinggal di Yuzu, cepat atau lambat, dia akan dikepung oleh mereka berlima. Bagaimanapun, indera ilahi mereka telah mengunci dirinya. Dan masing-masing dari sembilan negara bagian besar itu sangat besar. Bahkan untuk dewa perang pemula, jangkauan maksimum indera ilahi mereka hanya dapat mencakup satu keadaan. Karena itu, sekarang Pak Tuakin telah mengubah posisinya dan memasuki negara bagian Feng, indera ilahi mereka tidak dapat lagi mengunci dirinya. Pendeknya. Tidak peduli apapun, tidak peduli berapa harga yang harus dia bayar, hari ini, dia harus membunuh semua putri duyung. Berengsek! Melihat Pak Tuakin menghilang, putri duyung emas terbakar amarah. Ini tidak bagus. Setelah memasuki portal, dia tidak muncul di Divine Sense kita, yang berarti dia telah meninggalkan Yusu. Selain Yusu, ada delapan negara bagian lainnya. Bagaimana kita menemukannya? Dia jelas mencoba melakukan perang gerilya dengan kita. Keempat putri duyung lainnya juga memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Berpencar dan cari. Apapun yang terjadi, kita harus menemukannya. Putri duyung emas berteriak, matanya penuh kebencian. Kakak, tenanglah. Bahkan jika kita berpencar dan mencari, kita hanya bisa pergi ke lima negara bagian pada waktu yang bersamaan. Lebih-lebih lagi. Kami tidak tahu apakah ada dewa perang lain yang bersembunyi di sembilan negara bagian besar. Jika ada, begitu kita berpisah, bukankah kita akan dikalahkan oleh mereka satu persatu? Metode ini jelas tidak dapat diandalkan. Saya pikir kita harus segera memanggil semua anggota klan kita dan berkumpul di Butterfly Valley, menunggu dia masuk ke dalam perangkap. Kata Putri Duyung bersayap hitam. Saya setuju. Delapan belas kabupaten dari sembilan negara bagian hampir dibantai oleh anggota klan kita. Dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Dia pasti akan menemukan cara untuk membunuh kita sebagai balas dendam. Putri Duyung bersayap hitam lainnya juga berkata. Putri Duyung emas menjadi tenang, merenung sejenak, dan mengangguk. Oke, seperti yang kamu katakan, segera pergi ke negara bagian besar dan kumpulkan anggota klan kita di Butterfly Valley. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, bersuara lah, beritahu orang tua itu bahwa kita akan pergi ke Butterfly Valley. Dipahami. Keempatnya segera membuka portal dan menghilang. Semua anggota klan, segera pergi ke Butterfly Valley. Untuk sesaat, di langit di atas sembilan negara bagian besar, suara gemuruh keras terdengar dan menyebar ke segala arah. Di sudut terpencil prefektur Feng, Pak Tuwakin berdiri di atas reruntuhan, jubah panjangnya yang berlumuran darah berkibar tertiup angin. Dan tepat di kakinya, ada tiga Putri Duyung bersayap hitam setingkat dewasemu, semuanya mati. Selain itu, ada puluhan warga desa, namun juga tewas. Pergi ke lembah kupu-kupu. Pak Tuwakin memandang ke langit yang jauh dan mendengar suara bergema antara langit dan bumi. Matanya bersinar dengan cahaya berdarah. Mereka bahkan tahu untuk mengingat kembali anggota klan mereka. Putri Duyung ini tidak bodoh. Jika dia terus bertarung seperti ini, dia yakin tidak akan lama lagi dia bisa membunuh semua Putri Duyung level dewasemu. Namun, hal ini memang tidak mudah untuk diatasi. Semua Putri Duyung berkumpul di Butterfly Valley. Dan mereka tidak menyembunyikannya sama sekali. Itu sudah jelas. Putri Duyung ini sengaja memberitahunya bahwa mereka semua ada di lembah kupu-kupu. Jika Anda memiliki kemampuan, datanglah. Setelah beberapa saat, Pak Tuwakin mengalihkan pandangannya dan menatap penduduk desa yang telah meninggal dengan mata terbuka lebar. Dia bergumam, Fei Yang, Kaisar Hong, Yang Mulia, Anda telah berulang kali memperingatkan saya untuk tidak bersikap impulsif. Tetapi melihat pemandangan seperti itu, bagaimana saya bisa tetap acuh-ta'acuh. Pak Tuwakin membuka portal itu lagi dan memasuki prefektur He. Perasaan ilahi muncul dan menutupi segala arah. Yang bisa dia lihat hanyalah gunung dan sungai yang hancur, tanah berwarna merah darah, dan lautan mayat yang tak ada habisnya. 1852 Kenapa mereka harus begitu gila? Pena Tuwakin bergumam dan menuju ke negara bagian lain. Tanpa terkecuali, mereka semua terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Pada akhirnya, terlepas dari keadaan spiritual, dia pergi ke semuanya. Ada total delapan prefektur, dan entah berapa miliar penduduknya. Namun kini, jumlah yang selamat bertambah hingga kurang dari 10 ribu orang. Satu-satunya alasan orang-orang ini dapat bertahan hidup adalah karena mereka semua manusia dan tinggal jauh dari kota. Mengapa membunuh orang-orang yang tidak bersalah ini? Apa kesalahan mereka? Pena Tuwakin melangkah ke udara dan berjalan menuju keadaan spiritual selangkah demi selangkah. Delapan negara bagian lainnya telah mengalami kehancuran seperti itu, apalagi negara spiritual. Tidak mengherankan. Dalam keadaan spiritual saat ini, selain Putri Duyung, mungkin tidak ada seorang pun yang hidup. Seperti yang diharapkan. Ketika Pena Tuwakin memasuki keadaan spiritual, kemanapun dia pergi, dia melihat mayat dan anggota tubuh yang patah. Mengapa ini terjadi? Pada akhirnya, dia berhenti di atas kota dan berlutut kesakitan. Saya minta maaf. Aku sangat menyesal. Kami tidak kompeten dan tidak bisa melindungimu. Hatiku sangat sakit. Pena Tuwakin meraih pakaian di depan dadanya, wajahnya berubah menjadi ekstrim. Setelah sekian lama, dia bangkit dan melihat ke arah lembah kupu-kupu, berkata, Feiyang, jangan khawatir tentang melawan leluhur iblis. Nasib klan Putri Duyung akan diakhiri olehku. Setelah mengatakan itu, dia mengambil satu langkah ke depan dan berjalan menuju lembah kupu-kupu. Lembah kupu-kupu. Lima Putri Duyung emas berdiri berdampingan dan menatap anggota klan mereka yang berdiri di kehampaan di seberang mereka. Tubuh orang-orang ini berlumuran darah. Cahaya mematikan di mata mereka masih belum hilang. Untung! Kami hanya kehilangan sebelas orang. Mereka berempat memandangi Putri Duyung emas dan tersenyum. Untung! Putri Duyung emas sangat marah dan berteriak pada mereka berempat, kami hanya memiliki total 51 dewa palsu, dan sekarang kami telah kehilangan sebelas orang. Bagaimana kamu masih bisa tertawa? Mereka berempat saling memandang dan menundukkan kepala tanpa daya. Jika terjadi perang pasti ada korban jiwa. Bagaimana mereka bisa tidak terluka? Lima leluhur, siapakah makhluk tua itu? Putri Duyung tingkat dewasemu itu memandang mereka berlima dengan curiga. Putri Duyung emas berkata, tidak peduli siapa itu, mereka adalah musuh klan Putri Duyung kita. Bagaimana dengan leluhur iblis? Seseorang bertanya. Leluhur iblis terlalu kuat, kita tidak bisa berselisih dengannya untuk saat ini. Namun, cepat atau lambat aku akan membunuhnya. Pada saat itu, benua ini akan menjadi milik ras Putri Duyung kita. Adapun manusia di ibu kota kekaisaran, bunuh mereka semua atau jadilah budak kami. Putri Duyung emas menyeringai. Saya lebih suka yang terakhir. Dulu, manusia terkutuk ini memperbudak kita dan memperdagangkan kita seperti barang. Sekarang giliran kita yang memperbudak mereka. Beberapa Putri Duyung menyeringai mengerikan. Jangan khawatir, era milik kita kaum Duyung akan segera datang. Kata Putri Duyung emas. Ledakan. Tiba-tiba, aura menakutkan, yang secara bertahap menjadi lebih kuat, berguling dari kehampaan di kejauhan. Hem. Sekelompok Putri Duyung mengangkat alis dan melihat ke atas. Seorang lelaki tua terlihat berjalan di udara selangkah demi selangkah. Aura pembunuhnya menutupi seluruh area seperti lautan luas. Dia benar-benar datang, dan dia sendirian. Dia punya nyali. Dengan lambayan tangannya, Putri Duyung peringkat 40 demigot menghilang. Jelas sekali. Putri Duyung emas mengirim mereka semua ke Space Divine Item. Sepuluh ribu tahun yang lalu, Kaisar sebelumnya bisa saja memusnahkan klanmu. Namun, karena mempertimbangkan kebaikan surga, dia melepaskanmu dan bahkan memberimu tempat tinggal. Mengapa kamu membalas kebaikan dengan permusuhan? Penatuakin telah tiba di luar lembah kupu-kupu dan melihat mereka berlima. Tempat tinggal. Lelucon yang luar biasa. Bolehkah aku bertanya, dalam hal apa ras Putri Duyung kami lebih buruk dari kalian manusia? Apa hakmu untuk menempati benua sebesar itu, sementara ras merfok kita harus mengurung diri di tempat kecil seperti laut keputus asaan? Putri Duyung emas mencibir. Penatuakin memasuki lembah kupu-kupu dan memandang mereka berlima dengan kecewa. Dia menghela nafas. Aku benar-benar tidak tahu mengapa Mendiang Kaisar tidak membunuh kalian semua saat itu. Haha. Itu karena dia bodoh. Dia pikir jika dia melepaskan kita, kita akan berterima kasih padanya. Tidak. Kami hanya akan semakin membencinya. Ras Putri Duyung kita dilahirkan untuk menjadi raja. Mengapa kita harus bergantung pada belas kasihannya? Dan ayahku, demi kelanjutan perlombaan Putri Duyung, tidak punya pilihan selain mengikutinya. Bertahun-tahun, bahkan dalam mimpiku, aku telah berpikir untuk menghancurkan Kekaisaran Kin besar dan semua yang ditinggalkannya. Putri Duyung Emas tertawa sinis. Ayah. Penatuakin tertegun dan bertanya dengan curiga, benarkah? Saya adalah Putra Kaisar Putri Duyung pertama. Empat orang di sampingku juga merupakan Putra Kaisar sayap hitam dan Kaisar sayap putih pertama. Kata Putri Duyung Emas. Penatuakin melirik mereka berlima dan menatap langit malam yang gelap. Kesedihan datang dari hatinya. Mendiang Kaisar, apakah kamu melihat ini? Ini semua masalah yang kamu tinggalkan. Kebaikan dan kebajikan Anda adalah kekayaan Kekaisaran Kin besar dan berkah rakyat. Namun, berbelas kasihan kepada musuh berarti kejam terhadap diri sendiri. Jika Anda bisa menjadi kejam saat itu dan menghilangkan akar masalahnya, bagaimana orang-orang Kekaisaran Kin besar bisa dibunuh oleh mereka sekarang? Penatuakin meraung sedih, hatinya sakit. Dia sudah mati. Bisakah dia mendengar apa yang kamu katakan? Namun, aku mengagumi keberanianmu. Kamu tahu kita punya lima dewa perang, tapi kamu masih berani datang ke Butterfly Valley sendirian. Putri Duyung Emas mencibir. Niat membunuh muncul di mata empat lainnya. Penatuakin menutup telinga dan menatap langit malam dengan tenang. Dua tetes air mata perlahan jatuh dari sudut matanya. Betapa menyedihkan. Masih ada orang di dunia ini yang sangat setia kepada Kekaisaran Kin besar. Putri Duyung Emas menggelengkan kepalanya. Penatuakin mengalihkan pandangannya dan menatap mereka berlima. Apakah orang yang tidak tahu berterima kasih sepertimu tahu apa itu kesetiaan dan ketulusan? Kamu tidak mengerti sama sekali, dan kamu tidak akan mengerti rasa sakit di hatiku saat ini. Mereka berlima mencibir. Tatapan Patuakin tiba-tiba menjadi tajam saat dia berkata, saya berani datang ke sini sendirian karena saya tidak berniat pergi hidup-hidup. Tidak buruk. Putri Duyung Emas menganggup memuji. Nasib Rasputri Duyung telah berakhir. Matilah bersama orang-orang Kekaisaran Kin besar. Penatuakin tiba-tiba meraung, dan aura destruktif keluar dari tubuhnya. Gemuruh. Retakan. Tempat ini langsung runtuh, dan kekosongannya runtuh. Apa? Ini, peledakan diri. Apakah kamu sudah gila? Mereka berlima berubah warna dan meraung kaget dan marah. Ya. Melihat orang-orang dari sembilan prefektur terbaring dalam genangan darah, aku sudah lama menjadi gila. Pergilah ke neraka sekarang dan bertobatlah atas dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Penatuakin meraung. Cepat, lari. Putri Duyung Emas meraung. Ledakan. Tapi saat ini, tiba-tiba, dua aura dewa yang menakutkan muncul dari kedalaman lembah kupu-kupu. Mengikuti dari belakang. Dua sosok menghancurkan tanah dan bergegas menuju kehampaan. Hem. Lima leluhur Putri Duyung menoleh untuk melihat kedua orang itu, wajah mereka penuh keterkejutan dan keraguan. Penatuakin memandang kedua orang itu dengan wajah penuh keterkejutan. Itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu adalah wanita cantik yang mengenakan baju perang emas. Rambut hitam panjangnya diikat menjadi satu, dan auranya sangat kuat. Namun, ada retakan pada armor pertempuran emas dan berlumuran darah. Orang lainnya adalah seorang lelaki tua berkulit hitam dengan bekas luka di atas mata kirinya dan noda darah di sekujur tubuhnya. Kedua orang ini tidak lain adalah Nyonya Misterius dan Yesu. Ketika Nyonya Misterius dan Yesu muncul dan melihat Penatuakin dan lima leluhur Putri Duyung, mereka sedikit terkejut. Tapi segera. Mereka terbangun oleh aura destruktif yang dipancarkan oleh Penatuakin saat ini. Mereka berkata dengan kaget dan marah, Elderkin, apa yang kamu lakukan? Penatuakin segera berhenti meledakan diri dan memandang keduanya dengan air mata berlinang. Keduanya terbang ke sisi Penatuakin seperti kilat. Nyonya Misterius itu melirik kelima leluhur Putri Duyung dan mengerutkan kening. Kamu meledakan diri karena mereka. Yesu bertanya, mengapa mereka semua punya sayap? Mereka adalah Putri Duyung. Kata Penatuakin. Putri Duyung. Nyonya Misterius dan Yesu saling memandang, mata mereka penuh keterkejutan. Putri Duyung dengan tujuh pasang sayap, bukankah itu dewa perang? Penatuakin berteriak dengan sedih. Mereka berkolusi dengan leluhur iblis dan membantai sembilan prefektur. Apa? Nyonya Misterius itu sangat marah. Dia memandang mereka berlima dan berteriak. Kaisar Kin pernah memberitahuku tentang situasi klan Putri Duyung. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Siapa kamu? Apa hakmu untuk mengganggu bisnis kami? Putri Duyung emas mengerutkan kening. Siapa saya? Bahkan Kaisar Putri Duyung pertama, Kaisar bersayap hitam dan Kaisar bersayap putih, harus dengan hormat memanggilku Nyonya. Tubuh Nyonya Misterius itu bergetar, dan aura ilahi yang menakutkan meletus. Dewa perang. Pupil Putri Duyung emas menyusut. Tapi yang paling mengejutkannya adalah apa yang dikatakan Nyonya Misterius itu. Bahkan ayahnya harus memanggilnya Nyonya dengan hormat. Dari mana asal wanita ini? Penatuakin melirik mereka berlima, lalu menatap Nyonya Misterius itu dan menghela nafas. Mereka adalah anak-anak Kaisar Putri Duyung pertama, Kaisar bersayap hitam, dan Kaisar bersayap putih. Jadi begitu. Nyonya Misterius itu tiba-tiba mengerti dan mengangkat alisnya. Ayahmu semua mengikuti Kaisar Kin. Mengapa kamu memberontak? Putri Duyung emas berkata dengan marah, kubilang itu bukan urusanmu. Sebaiknya kamu segera tersesat, atau jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Betapa keras kepala. Nyonya Misterius itu mendengus dingin dan menatap Penatuakin. Jadi kamu berencana meledakkan diri dan mati bersama mereka. Penatuakin mengangguk. Di mana Feyang? Kenapa dia tidak peduli tentang ini? Nyonya Misterius itu berkata dengan marah. Bukannya Feyang tidak peduli, tapi dia tidak bisa. Karena saat ini, dia dan bawahannya sedang bertempur berdarah dengan leluhur iblis di Laut Reinkarnasi. Kata Penatuakin. Nyonya Misterius itu berkata dengan kaget, leluhur iblis telah berhasil menyatu dengan tubuh dewa. Ya, dan menurut iblis batin, kekuatan leluhur iblis jauh melampaui ekspektasi mereka. Leluhur iblis sudah cukup membuat kita pusing, tapi aku tidak menyangka klan Putri Duyung memanfaatkan kekacauan untuk keluar dan menimbulkan masalah. Betapa penuh kebencian. Penatuakin mengepalkan tangannya, dan matanya penuh amarah. Nyonya Misterius itu memandang kelima leluhur Putri Duyung dan berkata dengan suara yang dalam, tampaknya situasi di Kekaisaran Kin besar lebih serius daripada situasi di benua yang terlupakan. Apa? Penatuakin terkejut. 1853 Wanita Misterius itu menghela nafas, baru satu jam yang lalu, Mutianjun berhasil menyatu dengan tubuh dewanya dan melancarkan serangan sengit ke menara utama kami. Pak Tuakin bertanya, bagaimana dengan Mutianyang? Mutianyang belum muncul. Dia menggunakan banyak akal ilahi di dalam kehancuran ilahi. Mungkin perlu beberapa waktu sebelum dia keluar. Kata wanita Misterius itu. Lalu kenapa kamu ada di sini? Pak Tuakin memandang mereka berdua dengan curiga. Mutianjun adalah dewa perang tingkat rendah dan memiliki artefak dewa tingkat tertinggi. Dengan Mucang Yun dan Mucang Feng, menara utama kami benar-benar mendesah. Momomomong soal. Wanita Misterius itu menghela nafas panjang, wajahnya penuh kekhawatiran. Pak Tuakin memandang mereka berdua dengan kaget, tidak bisa berkata-kata, saya pikir kamu ada di sini untuk mendukung kami. Jadi kamu di sini untuk berlindung. Kami bahkan tidak bisa melindungi diri kami sendiri, bagaimana kami bisa menyisihkan energi untuk mendukung Anda. Sebenarnya kami datang kali ini untuk meminta bantuanmu. Tetapi melihat situasimu, sepertinya kamu tidak jauh lebih baik dari kami. Yesu tersenyum pahit. Pak Tuakin tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kedua benua berada dalam bahaya pada saat yang bersamaan. Ini bukanlah kabar baik. Wanita Misterius itu merenung sejenak dan bertanya, melawan leluhur iblis, apakah Kinfei yang percaya diri? Aku tidak tahu. Pak Tuakin menggelengkan kepalanya, lalu mengepalkan tangannya dan berkata dengan tegas, tapi saya yakin pemenang akhirnya adalah kita. Jika itu masalahnya. Mata wanita Misterius itu berbinar, dan dia berteriak, Yesu, segera pergi dan hancurkan altar legendaris itu. Nona, apa maksudmu? Yesu terkejut. Ya. Pertama, bantu Feyang untuk menenangkan kekaisaran Kin besar, lalu kita akan kembali ke benua terlupakan bersama-sama. Kata wanita Misterius itu. Oke. Yesu mengertakan gigi dan segera bergegas turun. Pak Tuakin melirik punggung Yesu, lalu menatap nyonya Misterius itu dan berkata, alasan saya datang dari ibu kota kekaisaran kali ini adalah untuk menghancurkan altar teleportasi di sini. Kami khawatir Mutianyang akan membawa anak buahnya ke sini saat ini. Waktu. Wanita Misterius itu berkata, Jadi, jika kita terlambat satu langkah, kita tidak akan bisa memasuki kekaisaran Kin besar. Ya. Setelah aku menghancurkan diri sendiri, seluruh lembah kupu-kupu, termasuk altar teleportasi, akan hancur. Jadi, kamu datang tepat pada waktunya. Namun, meskipun menghancurkan altar akan menghentikan Mutianyang, bagaimana dengan orang lain di benua terlupakan? Pak Tuakin mengerutkan kening. Altar teleportasi ini adalah satu-satunya pintu masuk ke benua terlupakan. Setelah dihancurkan, seluruh benua yang terlupakan akan menjadi sangkar tertutup. Jika Mutianyang memulai pembantaian di benua yang terlupakan, orang-orang di benua yang terlupakan tidak akan punya tempat untuk lari. Mengetahui bahwa Mutianyang bersembunyi di benua yang terlupakan, bagaimana mungkin aku tidak melakukan persiapan? Kemarin pagi, setelah kamu kembali ke Gridkin, kami segera kembali ke Kerajaan Ilahi Pusat dan memindahkan semua orang dari menara utama ke benda suci spasial. Kata wanita misterius itu. Pak Tuakin bertanya, bagaimana dengan orang-orang dari sembilan wilayah dan suku super? Saya tidak bisa berbuat apa-apa mengenai hal itu. Bagaimanapun, item tata ruang kami terbatas, dan kami tidak dapat menampung semua orang dari benua terlupakan. Kata wanita misterius itu. Kemudian mereka. Seru Pak Tuakin. Jangan lupa, ini perang. Perang itu tanpa ampun. Kata wanita misterius itu. Pak Tuakin terdiam. Gemuruh. Tiba-tiba, suara yang memekakkan telinga terdengar dari bawah. Suara mendesing. Segera setelah. Yesu bergegas keluar dan berkata dengan rasa takut yang masih ada, untungnya, saya tiba tepat waktu. Jika tidak, mutianyang pasti sudah membawa orang ke sini. Ketika mereka pertama kali memasuki ruang rahasia, altar teleportasi sudah pulih. Jelas sekali. Seseorang di benua terlupakan sedang memulihkan altar. Dan sekarang, satu-satunya orang yang dapat memulihkan altar tersebut adalah keluargamu. Karena altar teleportasi telah dihancurkan, maka besiaplah untuk berperang. Wanita misterius itu maju selangkah, dan kekuatan suci melonjak. Baju besi emas ditubuhnya dengan cepat diperbaiki. Jelas sekali. Baju besi ini diubah dari seni dewa. Dia menatap lima leluhur Putri Duyung, dan matanya sangat tajam. Aku telah melihat ayahmu, dan mereka semua adalah orang-orang yang setia dan saleh. Apa yang kamu lakukan, bukankah sama dengan mempermalukan mereka? Kamu sudah melihat semuanya. Lima leluhur Putri Duyung saling memandang dan mengerutkan kening. Putri Duyung emas berkata dengan suara yang dalam, siapa kamu? Wanita misterius itu berkata, dengarkan baik-baik, namaku Tantai Li, penguasa menara utama ketiga di benua yang terlupakan. Kamu adalah Tantai Li. Kelimanya kaget. Wanita misterius itu berkata, sepertinya Anda pernah mendengar nama saya. Saat itu, ayahku bercerita tentangmu, mengatakan bahwa kamu adalah wanita yang Kaisar Kin temui di benua terlupakan. Namun, meskipun kamu adalah wanita Kaisar Kin, tampaknya kamu tidak memiliki status. Putri Duyung emas bercanda. Terus. Wanita misterius itu berteriak, dan dia sedikit marah. Dalam hidup ini, dia paling benci mendengar kata, tidak ada status. Terus. Kalau tidak punya judul, berarti kamu hanyalah mainan yang dipermainkan lalu ditinggalkan. Putri Duyung emas tertawa. Kamu sedang mendekati kematian. Mata wanita misterius itu bersinar dengan cahaya dingin. Hanya dengan kalian bertiga. Putri Duyung emas tersenyum menghina. Sungguh banyak katak malang yang ada di dasar sumur. Wanita misterius itu melambaikan tangannya, dan lelaki tua berwajah monyet serta lelaki tua berhidung bengkok muncul dari udara. Apa? Murid lima leluhur Putri Duyung berkontraksi. Dua dewa perang lagi telah muncul. Dengan kata lain, ada total empat dewa perang di benua terlupakan. Mengapa leluhur iblis tidak memberitahu mereka hal penting seperti itu? Faktanya, leluhur iblis tidak menyangka wanita misterius itu akan membawa orang ke sini. Terlebih lagi, di matanya, klan Putri Duyung hanyalah pion yang akan tersingkir setelah dia selesai menggunakannya. Menghina nona muda berarti menghina kita dan seluruh benua yang terlupakan. Besiaplah untuk menanggung kemurkaan kami. Lelaki tua berwajah monyet dan lelaki tua berhidung bengkok sama-sama pemarah. Begitu mereka muncul, mereka menyerang kelima orang itu dengan niat membunuh. Sayap pribadi akan merobek mulut Anda sehingga Anda tidak akan pernah bisa berbicara lagi. Wanita misterius itu juga menyerbu ke arah Putri Duyung emas, matanya bersinar dengan cahaya yang menusup tulang. Yesu juga seperti binatang buas, menyerang langsung ke arah ikan duyung bersayap hitam. Di matanya, wanita misterius itu adalah surga. Siapapun yang berani menghina wanita misterius itu adalah musuhnya. Ada harapan bagi kin besar. Penatua kin melirik mereka berempat, dan air mata mengalir di matanya. Wanita misterius dan tiga lainnya bukan hanya penyelamatnya, tetapi juga penyelamat seluruh kin besar. Fei Yang, kamu harus mengalahkan leluhur iblis. Sambil mengaum, Penatua kin juga melepaskan niat membunuh yang mengejutkan terhadap Putri Duyung bersayap putih. Pertarungan antar dewa dimulai di keadaan spiritual. Pulau Naga Iblis. Pertempuran sengit masih terjadi di berbagai medan pertempuran. Ini adalah pertarungan antar dewa. Dalam situasi di mana kedua belah pihak berimbang, adalah hal biasa bagi mereka untuk bertarung selama tiga hari tiga malam. Apakah itu pihak kin Fei Yang atau pihak leluhur iblis, semuanya penuh dengan bekas luka. Hampir setengah dari kekuatan suci mereka telah habis. Namun, sebagai perbandingan, pihak leluhur iblis terluka lebih parah. Orang tua berambut putih dan yang lainnya semuanya kekurangan lengan dan kaki. Kilin emas, kilin kayu, dan kilin bumi memiliki beberapa lubang berdarah di tubuh besar mereka, dan darah dewa mereka mewarnai langit menjadi merah. Bahkan Simakun berada di ambang kematian. Saya tidak mengerti. Aku benar-benar tidak mengerti. Kekuatan kita hampir sama, jadi mengapa kamu memegang timbangan kemenangan? Simakun meraung. Aku juga tidak mengerti sebelumnya. Tapi setelah berinteraksi dengan kin Fei Yang dan yang lainnya, saya akhirnya mengerti. Inilah kekuatan persatuan, kekuatan kepercayaan. Kamu tidak akan pernah memahami kekuatan ini. Darah kilin meraung. Setiap kali pedang pembuluh darah naga dan pavilion angin bulan bertabrakan, itu akan menyebabkan kehancuran yang luas. Dentang. Gemuruh. Di atas laut kematian. Pertarungan antara kin Fei Yang dan iblis batin dan leluhur iblis bahkan lebih mengerikan. Satu sisi menggunakan rumus langkah, sisi lainnya menggunakan rumus kecepatan. Ketiganya berkedip-kedip di langit dan terus bertukar pukulan. Kecepatan mereka lebih cepat dari kilat. Belum lagi wargot pemula dan pemula, bahkan daceng wargot pun tidak akan bisa melihat sosok mereka saat ini. Mereka hanya bisa mendengar suara benturan yang memekakkan telinga. Setelah pertarungan yang begitu lama, kin Fei Yang dan iblis batin tampak sedikit lemah. Mereka penuh luka dan berlumuran darah. Di sisi lain, leluhur iblis. Tidak ada satupun luka di tubuhnya. Namun, saat ini, dia tampak seperti lelaki tua berusia 70-an dengan rambut putih. Wajahnya juga penuh kerutan. Tubuhnya yang semula penuh dan kuat kini menjadi kurus. Hal ini disebabkan oleh konsumsi berlebihan sepanjang umur. Sejak iblis batin bergabung dalam pertempuran, dia telah menggunakan teknik terlarang, dan umurnya terus berkurang. Bahkan jika dia adalah seorang dewa perang, dia tidak dapat menahan konsumsi seperti itu. Iblis batin diam-diam tertawa, sepertinya kita tidak perlu menggunakan metode pamungkas untuk menyingkirkannya. Jangan gegabuh. Meskipun leluhur iblis sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya, masih ada kepingan salju. Kinfei yang mengirimkan suaranya. Kepingan salju. Mata berdara iblis batin bersinar dengan sedikit permusuhan, diam-diam tertawa. Jika ia tahu apa yang baik untuknya, lebih baik tidak bergerak. Jika tidak, hari ini tidak hanya akan menjadi akhir dari leluhur iblis, tetapi juga miliknya. Akhir. Terlepas dari apakah snowflake akan bergerak atau tidak, kecuali kita tidak punya pilihan lain, kita tidak boleh menggunakan metode pamungkas. Kinfei yang diam-diam berkata. Aku tahu. Aku tidak perlu kamu mengingatkanku lagi dan lagi. Iblis batin menatapnya dengan tidak sabar dan mengangkat kepalanya untuk melihat leluhur iblis. Ia tertawa, mari kita lihat berapa banyak sisa umur yang tersisa untuk dikonsumsi. Pedang panjang berwarna darah di tangannya dipenuhi dengan cahaya berdarah. Kinfei yang melintas dan bergegas ke belakang leluhur iblis. Dia juga mengendalikan pedang panjang berwarna darah dan menebasnya. Kedua pedang panjang itu merobek langit, ketajamannya mengejutkan dunia. Formula kata pecah, hancurkan untukku. Leluhur iblis melambaikan tangannya, dan dua karakter, hancur, hitam pekat muncul di langit, membawa kekuatan destruktif yang mengerikan saat mereka meledak ke arah dua pedang panjang berwarna darah. Saat mereka bertemu, kedua pedang panjang berwarna darah itu segera hancur berkeping-keping. Formula Sutterworth adalah salah satu dari enam teknik pembunuhan. Tidak peduli teknik macam apa itu, itu bisa hancur berkeping-keping dalam sekejap. Leluhur iblis telah menggunakan formula kata pecah lebih dari sekali. Huff! Namun, pada saat yang sama ketika pedang panjang berwarna darah hancur, iblis batin dan Kinfei Yang mendengus dingin pada saat yang bersamaan. Cahaya ilahi di bawah kaki mereka melonjak, dan dalam sekejap, mereka bergegas ke depan dan di belakang leluhur iblis. Mereka mengangkat tinju dan menyerang. Puff! Dada dan punggung leluhur iblis dibombardir dengan ganas pada saat yang bersamaan. Leluhur iblis segera mengeluarkan seteguk darah, dan tubuhnya terkoyak. 1854 Apakah itu Kinfei Yang atau iblis batin? Mereka berdua memiliki kekuatan untuk melawan leluhur iblis sendirian, apalagi keduanya bekerja sama. Namun, meskipun pukulan ini cukup berakibat fatal, dengan pemulihan teknik terlarang, luka leluhur iblis disembuhkan dalam sekejap. Namun, wajahnya juga tampak sedikit menua. Saya abadi. Formula Pertahanan Leluhur iblis meraung di langit, rambut putihnya berkibar tertiup angin. Kabut iblis mengepul, dan satu set baju besi hitam muncul di tubuhnya. Ditambah dengan tanduk di kepalanya dan sayap di punggungnya, dia lebih terlihat seperti Raja Iblis saat ini. Formula Pertahanan Apakah itu berarti pertahanan? Kinfei Yang dan iblis batin saling memandang, dan satu set baju besi berwarna merah darah muncul di tubuh mereka pada saat yang bersamaan. Begitu armor berwarna merah darah muncul, kelemahan di antara alis mereka langsung menghilang. Niat bertarung mereka menembus awan. Ini. Leluhur iblis terkejut. Tidak hanya penampilannya yang menjadi tua, bahkan suaranya pun menjadi parau. Ini adalah bentuk formula pertempuran saat ini. Armor pertahanan yang bahkan mampu menahan kesengsaraan surgawi. Kinfei Yang dan iblis batin tersenyum dingin. Rambut hitam dan merah darah mereka berkibar tertiup angin, seolah dua dewa perang telah turun. Formula Pertempuran Leluhur iblis bergumam dan tiba-tiba menggunakan formula kecepatan, melarikan diri ke langit. Ingin melarikan diri. Kinfei Yang dan iblis batin segera mengejarnya. Tapi tiba-tiba, leluhur iblis berhenti lagi, berbalik menghadap keduanya, dan berkata dengan suara serak, kekuatanmu benar-benar melampaui imajinasiku. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat aku akan dikalahkan oleh tanganmu. Karena kamu tahu, maka cepatlah menyerah. Iblis batin mencibir. Menyerah tanpa perlawanan. Leluhur iblis bergumam pada dirinya sendiri, dan sedikit ejekan perlahan muncul di wajah lamanya, apakah menurutmu kemenangan ada di pihakmu? Murid Kinfei Yang menyusut. Mungkinkah orang ini masih menyembunyikan cara lain? Fondasi saya adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa Anda bayangkan. Leluhur iblis meraung ke langit. Dentang. Diiringi dengan suara yang menggemparkan bumi, dua lampu iblis hitam muncul dari antara alisnya. Itu adalah pagoda kuno dan aulah besar. Apakah kamu tahu apa itu? Mereka adalah menara iblis dan istana iblis. Orang-orang yang kamu sayangi semuanya ada di sini. Seperti ibu Mulu Kiyuyu, Yan Wei, Jiang Zeng Ye, dan Pak Tuaren. Leluhur iblis tertawa. Kinfei Yang mengangkat alisnya dan berkata, kamu masih ingin menggunakannya untuk mengancam kami. Tidak tidak tidak. Kamu membunuh Lu Yun dan Raja Chen dengan tanganmu sendiri. Mengancam mereka bukan lagi pilihan yang tepat. Leluhur iblis menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Kata Kinfei Yang. Untuk membuka untuk menonton. Karena artefak ilahi legendaris akan segera lahir. Leluhur iblis tertawa. Apa? Legendaris, legendaris, legendaris. Kinfei Yang saling memandang, lalu melihat ke menara iblis dan istana iblis lagi, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Leluhur iblis melambaikan tangannya, dan menara iblis serta istana iblis naik ke udara, memancarkan cahaya iblis yang mengerikan. Mengikuti dengan cermat. Menara iblis, disertai dengan suara gemuruh yang keras, terletak di atas istana iblis. Langsung. Menara iblis dan istana iblis bergabung menjadi satu. Kekuatan iblis itu juga langsung melonjak beberapa kali lipat. Istana iblis sebenarnya adalah bagian dari menara iblis, tetapi saat itu dipisahkan oleh Kinbatian dan diubah menjadi dua artefak ilahi. Tidak. Itu berubah menjadi tiga artefak ilahi. Karena kristal iblis juga merupakan bagian dari menara iblis. Leluhur iblis tertawa liar, dan kristal iblis juga keluar dari tubuhnya, seperti kilat hitam, dan langsung bergegas ke puncak menara iblis. Langsung. Dengan dentang, kristal iblis tertanam di bagian atas menara. Ledakan. Aura menara iblis juga melonjak lagi. Jadi begitu. Gumam Kinfei Yang. Di masa lalu, dia bertanya-tanya mengapa kekuatan kristal iblis begitu lemah. Ternyata itu hanya sebagian dari menara iblis. Apakah kamu memperhatikan bahwa menara iblis saat ini persis sama dengan menara batu di tangan patung iblis? Kata iblis batin diam-diam. Patung setan. Kinfei Yang tercengang, dan patung iblis tanpa sadar muncul di benaknya. Patung iblis ini adalah jurus ketiga dari seni rahasia naga iblis, penguasa segala iblis. Dia dengan hati-hati membandingkan menara batu di tangan patung iblis dan menara iblis di depannya yang persis sama. Apakah menurutmu menara iblis leluhur iblis, pedang patah leluhur, dan tombak panjang Luzeng Yang adalah artefak ilahi dengan tingkat yang sama? Setan batin diam-diam bertanya. Bagaimana saya tahu? Namun, Kinfei Yang merenung sejenak, dan berkata dengan suara rendah, namun, ketiga artefak ilahi ini pasti sangat penting bagi mereka. Jika tidak, mereka tidak akan mengintegrasikan ketiga artefak ilahi ini ke dalam bentuk ketiga ketika mereka menciptakan naga iblis seni rahasia, seni rahasia naga ilahi, dan seni rahasia phoenix api. Menara iblis, bangun. Saat keduanya berkomunikasi secara telepati, leluhur iblis tertawa liar, dan kekuatan sucinya mengalir deras ke menara iblis. Ledakan. Aura destruktif keluar dari pagoda iblis seperti letusan gunung berapi. Kinfei Yang dan leluhur iblis saling memandang. Dentang. Niat membunuh melonjak, dan pedang panjang berwarna merah darah muncul lagi. Kinfei Yang menyerang leluhur iblis. Iblis batin menyerang menara iblis. Tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Leluhur iblis tertawa. Seni simbol pemusnahan muncul dan meledak ke arah Kinfei Yang. Menara iblis meledak ke arah iblis batin. Ledakan. Pada akhirnya, ini adalah situasi di mana kedua belah pihak menderita. Menara iblis adalah artefak ilahi legendaris, dan ditambah dengan budidaya leluhur iblis, kekuatannya dalam keadaan terbangun sepenuhnya tidak kalah dengan iblis batin. Dengan kata lain. Ini bukan lagi satu lawan dua, tapi dua lawan dua. Leluhur iblis pun akhirnya menutup teknik terlarang tersebut. Melihat Kinfei Yang dan leluhur iblis, dia tertawa, pertempuran sesungguhnya dimulai sekarang. Bahkan dengan menara iblis, itu tidak bisa mengubah akhir ceritamu. Setan batin berteriak. Apakah begitu? Perasaan ilahi leluhur iblis muncul dan menerkam ke segala arah. Situasi medan perang utama memasuki pandangannya satu persatu, dan ekspresinya tiba-tiba menunjukkan sedikit kemarahan. Saya tidak menyangka bawahan saya akan begitu lemah. Leluhur iblis dengan dingin mendengus, tetapi sudut mulutnya segera membentuk senyuman mengejek. Melihat Kinfei Yang dan leluhur iblis, dia berkata, namun, apa yang disebut kentunganmu akan segera hilang. Setelah mengatakan itu, leluhur iblis melambaikan tangannya, dan sosok emas muncul di sampingnya. Itu adalah seorang wanita dengan penampilan tiada taraf. Dia mengenakan gaun emas pucat, dan rambut emas panjangnya berkibar tertiup angin seperti air terjun. Itu dia. Tatapan Kinfei Yang bergetar. Wanita di depannya adalah Putri Duyung. Namun, saat melihat Kinfei Yang dan iblis batin, mata Putri Duyung sangat dingin. Tatapan ini membuat hati Kinfei Yang sedikit sakit. Leluhur iblis tersenyum mengejek, memandang Putri Duyung, dan berkata sambil tersenyum, pergi dan aktifkan jiwa pertempuranmu, biarkan mereka melihat betapa menakutkannya dirimu. Ya Tuhan. Putri Duyung menganggup dan dengan dingin menatap Kinfei Yang dan leluhur iblis. Dia kemudian terbang ke langit dan berdiri di puncak awan. Gaun emas pucat itu, rambut panjang lembut itu, berkibar perlahan tertiup angin. Dari jauh, dia tampak seperti peri. Bahkan langit malam yang gelap pun bersinar karena keberadaannya. Kinfei Yang mengangkat kepalanya dan menatap Putri Duyung. Kenangan yang telah lama tersegel muncul di benaknya satu per satu. Saat itu, di Laut Keputusasaan, dia menghabiskan empat bulan bersama Putri Duyung. Dia masih ingat setiap detail yang terjadi. Pada saat itulah dia mengembangkan perasaan terhadap Putri Duyung. Namun karena terlalu banyak beban yang dipikulnya, ia harus mengubur perasaan ini di dalam hatinya. Dia memikirkannya. Ketika semuanya sudah beres, dia akan pergi dan menemukannya. Namun dia tidak menyangka jika mereka bertemu lagi, mereka akan menjadi orang asing. Ya Tuhan, sekarang bukan waktunya untuk menjadi sentimental. Merasakan gejolak emosi di hati Kinfei Yang, iblis batin mengangkat alisnya dan diam-diam berteriak. Kinfei Yang kembali sadar, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, saya tahu. Bagus, kamu tahu. Aku akan menahan leluhur iblis dan pagoda iblis. Pergilah dan bunuh dia. Kata iblis batin. Oke. Kinfei Yang menganggup dan segera menggunakan formula langkah, bergegas menuju Putri Duyung. Kamu bahkan tidak akan melepaskan wanita yang kamu cintai. Kamu benar-benar kejam. Tapi aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Leluhur iblis tersenyum sinis dan segera menggunakan formula kecepatan untuk memblokir jalan Kinfei Yang. Lawanmu adalah aku. Iblis batin meraung dan langsung bergegas mendekat, melayangkan pukulan ke leluhur iblis. Dentang. Namun, tinjunya mendarat di pagoda iblis. Karena ketika dia menyerang leluhur iblis, pagoda iblis juga terbang di depan leluhur iblis dan memblokir pukulannya. Penjara Kaisar. Iblis batin sangat marah. Jiwa naga emas ungu meraung dan penjara Kaisar langsung terbuka. Mata leluhur iblis tiba-tiba menjadi kusam. Jelas sekali. Kesadarannya untuk sementara diambil oleh penjara Kaisar ilahi. Meskipun pagoda iblis adalah artefak ilahi, ia telah melahirkan roh. Dengan roh, ia akan memiliki kesadaran. Secara alami, ia tidak bisa lepas dari nasib dirampas dan segera berhenti di kehampaan, tak bergerak. Sekarang, cepat! Setan batin berteriak. Kinfei yang melompat dan bergegas menuju Putri Duyung seperti kilat, dan bergumam, Meskipun aku tidak ingin menyakitimu, aku harus melakukan ini sekarang, maafkan aku. Namun, melihat Kinfei yang mendekat seperti kilat, Putri Duyung tidak gugup sama sekali. Ekspresinya sedingin biasanya. Saya minta maaf. Kinfei yang tiba di depan Putri Duyung dan bergumam lagi. Dia mengangkat lengannya dan jejak kekuatan suci keluar dari jari telunjuknya. Seperti anak panah, ia langsung mengarah ke dahi Putri Duyung. Saat ini, leluhur iblis dan pagoda iblis sadar kembali. Dia adalah kartu trufku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu membunuhnya dengan mudah? Leluhur iblis menundukkan kepalanya dan bergumam. Bukan saja tidak ada kepanikan di matanya, tapi malah dipenuhi dengan ejekan. Ledakan. Melihat kekuatan suci Kinfei yang hendak memasuki dahi Putri Duyung, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba keluar dari dahi Putri Duyung dan meledak ke arah kekuatan suci. Dengan suara keras, kekuatan sucinya hancur di tempat. Adegan ini terlalu tidak terduga. Kinfei yang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Setelah niat membunuh menghancurkan kekuatan suci, itu meledak ke baju besi merah darah di tubuh Kinfei yang dentang. Meskipun niat membunuh datang tiba-tiba, itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Kinfei yang. Karena armor yang dibentuk oleh battle karakter art dapat membantunya memblokir 90 persen kerusakan. Ini adalah angka yang menakutkan. Seni karakter pertempuran sungguh luar biasa. Leluhur iblis bergumam saat dia melangkah keluar dan dengan paksa menghancurkan penjara-penjara Kaisar Ilahi. Jangan pernah memikirkannya. Iblis batin berteriak ketika mereka berdiri di depan leluhur iblis dan pagoda iblis. Tidak peduli apa, mereka harus mengulur waktu agar Kinfei yang bisa menyingkirkan Putri Duyung. Karena kekuatan ilahi bawaan Putri Duyung terlalu menakutkan mata kehidupan, daging dan tulang. Dan itu adalah kemampuan penyembuhan berskala besar tanpa pandang bulu. Jika dia berhasil mengaktifkan kekuatan ilahi bawaannya, tidak hanya dia dan Kinfei yang, tetapi bahkan Zhao Tai Lai dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. 1855 Anda Leluhur iblis memandang iblis batin, mengangkat tangannya, menjabat jarinya, dan berkata, Kamu tidak bisa menghentikanku. Suara mendesing. Segera setelah dia selesai berbicara. Selusin Doppelganger muncul di samping leluhur iblis dan menyerang iblis batin. Pada saat yang sama, pagoda iblis juga meledak ke arah iblis batin dengan aura iblis yang mengerikan. Hanya Doppelganger, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Iblis batin tertawa. Perhatikan baik-baik, apakah kita benar-benar hanya Doppelganger? Selusin Doppelganger segera menyeringai menakutkan. Saat mereka berbicara, para Doppelganger benar-benar mengaktifkan fisik raja iblis mereka. Ini. Mata iblis batin bergetar, penuh rasa tidak percaya. Ini bukanlah Doppelganger, tapi inkarnasi. Dan tiga ribu inkarnasi. Tapi bagaimana ini mungkin? Saat iblis dalam teralihkan, leluhur iblis bergegas menuju Kinfei yang seperti kilat. Kinfei yang menatap leluhur iblis, mengangkat tangannya lagi, dan menunjuk ke udara. Gelombang kekuatan ilahi meraung dan langsung menenggelamkan Putri Duyung. Ah! Jeritan segera bergema di langit malam. Hai! Namun, leluhur iblis tidak cemas sama sekali. Sebaliknya, dia berhenti dan tersenyum. Hem! Kinfei yang mengerutkan kening. Perilaku leluhur iblis saat ini terlalu tidak normal. Apakah menurutmu dia benar-benar Putri Duyung? Leluhur iblis tiba-tiba tertawa. Apa maksudmu? Kinfei yang terkejut. Leluhur iblis bercanda, dia hanyalah wanita biasa di Shanghai yang menyamar. Apakah kamu bercanda? Kinfei yang sangat marah. Ya! Aku bercanda denganmu. Melihatmu dan iblis batin dengan gila-gilaan mencoba membunuhnya, sungguh menarik. Leluhur iblis tertawa. Karena dia dari Shanghai, aku akan menghancurkan tubuh dan jiwanya. Kinfei yang berteriak dengan marah. Awalnya, dia berencana membunuh Putri Duyung terlebih dahulu dan membangkitkannya nanti. Namun, untuk bangkit kembali, dia membutuhkan daging dan darah. Paling tidak, dia harus menjaga setetes darah Putri Duyung. Namun, dia tidak menyangka kalau wanita ini sama sekali bukan Putri Duyung. Karena itu masalahnya, dia tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Teruskan. Leluhur Vien melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Ejekan di wajahnya semakin tebal. Bahkan ada sedikit keceriaan di matanya. Ada yang salah. Kinfei yang melihat ekspresi di menalpa dan merasakan kegelisahan yang kuat. Tiba-tiba, dengan lambayan tangannya, kekuatan dewa menghilang. Putri Duyung palsu sudah lama meninggal. Hanya sebagian daging dan darah yang tersisa, mengambang di kehampaan. Kenapa kamu berhenti? Mungkinkah dia telah menyadari sesuatu? Leluhur Iblis mengangkat alisnya. Dia tiba-tiba menyerang. Gelombang kekuatan ilahi melonjak dan menerkam sisa daging. Tentu saja, ada masalah. Hati Kinfei yang bergetar, dan dia dengan cepat melambaikan tangannya, mengirimkan sisa daging dan darah ke kastil. Melihat hal ini, Leluhur Iblis berkata dengan marah, Aku tidak percaya aku tidak berhasil. Sungguh menyebalkan. Siapa dia? Teriak Kinfei yang. Leluhur Iblis tersenyum sinis, dia adalah Ren Wu Shuang. Apa? Itu sebenarnya adikku. Wajah Kinfei yang menjadi pucat. Aku tahu karaktermu. Pada akhirnya, kamu pasti akan membuka gerbang kelahiran kembali dan membangkitkan kembali kerabat dan teman yang kamu bunuh dengan tanganmu sendiri. Demikian pula, saya juga mengetahui kondisi yang diperlukan untuk membangkitkan mereka. Kondisi penting ini membutuhkan setidaknya sesuatu dari mereka, seperti darah dan rambut. Jadi sebelumnya, aku diam-diam meminta Lin Yi untuk menyamarkan Ren Wu Shuang menjadi putri duyung sehingga kamu bisa membunuhnya dengan tanganmu sendiri dan menghancurkan tulang-tulangnya. Dengan cara ini, kamu tidak bisa lagi membangkitkannya di masa depan. Saat kamu mengetahui kebenarannya, kamu pasti akan sangat kesakitan hingga kamu akan membenci dirimu sendiri sampai mati. Tapi yang tidak kuduga adalah kamu benar-benar memperhatikan petunjuknya. Sebenarnya, ini juga salahku. Aku terlalu mencolok. Leluhur iblis menyeringai. Berengsek. Kinfei yang sangat marah dan meraung, Bajingan, apakah menyenangkan melakukan ini? Hampir, sedikit lagi. Jika bukan karena reaksi cepatnya, Ren Wu Shuang akan dihancurkan olehnya. Tentu saja menyenangkan. Leluhur iblis tertawa. Dasar gila, aku tidak akan membiarkanmu. Kinfei yang maju selangkah. Pedang berwarna merah darah itu merobek langit, membawa niat membunuh yang mengerikan saat menebas leluhur iblis. Bagian terbaiknya masih akan datang. Jangan khawatir. Leluhur iblis melambaikan tangannya, dan formula saver meledakan pedang berwarna merah darah itu. Aura destruktif tiba-tiba muncul dari atas langit. Pada saat yang sama. Di bawah. Di bawah pemboman pagoda iblis dan selusin klon, iblis batin juga diledakan ke laut mati di bawah. Itu adalah murid Kinfei yang berkontraksi. Tiga ribu klon. Leluhur iblis tertawa. Di sampingnya, lebih dari selusin klon muncul. Setiap klon memiliki semua sarana dan kekuatan leluhur iblis. Bagaimana ini mungkin? Kinfei yang bergumam. Tiga ribu klon, saya serahkan ke Suge Mingyang. Tapi dia terlalu tidak berguna. Kamu benar-benar merampasnya. Namun, tidak masalah jika aku memberikannya padamu. Bagaimanapun, kamu akan segera masuk neraka dan bersatu kembali dengannya. Leluhur iblis tertawa sinis. Desir. Sebelum suaranya menghilang, sosok emas muncul di belakangnya. Putri Duyung yang lain. Ekspresinya masih sedingin es. Kinfei yang mengamati Putri Duyung saat ini, dengan sedikit kecurigaan di matanya. Aku tidak berbohong padamu kali ini. Dia adalah Putri Duyung yang asli. Leluhur iblis tertawa dingin dan menoleh ke arah Putri Duyung. Pergi jauh dan aktifkan jiwa pertempuranmu. Ya, Putri Duyung mengangguk. Tanpa melihat ke arah Kinfei yang, dia berbalik dan pergi. Bajingan, beraninya kamu menipu kami. Saat ini, iblis batin bergegas keluar dari laut kematian, menimbulkan gelombang besar dan menyerbu menuju Putri Duyung. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Selusin klon dan pagoda iblis berdiri di depannya. Kamu bukan satu-satunya yang memiliki tiga ribu klon. Iblis batin melambaikan tangannya dan lima ratus klon muncul. Dia berteriak, bunuh Putri Duyung untukku. Lima ratus klon itu seperti dewa pembunuh. Mereka menghancurkan selusin klon leluhur iblis dan membuat pagoda iblis itu terbang. Kemudian, mereka menyerang Putri Duyung. Pada saat yang sama, Kinfei yang juga mengaktifkan tiga ribu klon. Dengan kata lain, dia dan iblis batin memiliki total seribu klon saat ini. Kamu benar-benar hebat. Kamu telah mengembangkan tiga ribu klon ke level ini dalam waktu yang singkat. Namun, menggunakan tiga ribu klon di depanku hanya menunjukkan sedikit kahlianmu di depan seorang ahli. Leluhur iblis tertawa dengan nada menghina. Dengan lambayan tangannya, seribu klon muncul di kehampaan di belakangnya. Apa? Dia bisa memanggil seribu klon sendirian. Melihat pemandangan ini, Kinfei yang dan iblis batin tercengang. Wajah leluhur iblis penuh dengan penghinaan. Dia berteriak, Ayo, hancurkan mereka. Suara mendesing. Seribu klon tiba-tiba berubah menjadi dua aliran deras. Satu menyerang klon iblis dalam dan yang lainnya menyerang klon Kinfei yang. Saat ini, seluruh langit di atas laut kematian dipenuhi dengan klon ketiganya. Leluhur iblis melihat sekeliling dan tersenyum. Lumayan, lumayan. Inilah suasana yang seharusnya kita miliki. Suara mendesing. Iblis batin bergegas ke sisi Kinfei yang dan berkata dengan suara yang dalam, sepertinya tidak mungkin membunuh Putri Duyung. Kinfei yang tersenyum pahit. Jangan berpikir untuk membunuhnya dulu. Pikirkan tentang bagaimana menghadapi leluhur iblis. Seberapa mengerikan kekuatan iblis ini. Iblis batin sangat marah. Mereka sudah berusaha sekuat tenaga dan hampir menghabiskan semua kartu truf mereka, tetapi mereka masih tidak bisa mengalahkan leluhur iblis. Kita harus tahu bahwa kepingan salju itu belum bergerak. Jika kepingan salju juga bergerak, bisakah mereka menang? Suara mendesing. Diiringi dengan suara sesuatu yang menerobos udara, pagoda iblis juga melesat ke langit dan melayang di samping leluhur iblis. Sobat lama, ini berat bagimu. Leluhur iblis memandang pagoda iblis dan tersenyum. Kemudian, dia melihat ke arah Kinfei Yang dan leluhur iblis dan berkata, Aku bisa merasakan keputusasaan di hatimu. Mata Kinfei Yang dan leluhur iblis menjadi gelap. Ledakan. Itu juga terjadi pada saat ini. Di kejauhan, aura mengerikan meledak. Kinfei Yang dan leluhur iblis buru-buru menoleh dan melihat Putri Duyung di kejauhan berdiri melawan angin. Di belakangnya berdiri sosok emas. Sosok emas itu diselimuti kabut, dan penampilan aslinya tidak dapat terlihat dengan jelas. Tapi Kinfei Yang tahu bahwa itu adalah jiwa pertempuran Putri Duyung. Karena dialah yang menemani Putri Duyung mengaktifkan jiwa pertempuran ini. Mata kehidupan, buka. Putri Duyung berbisik. Kabut di sekitar sosok emas itu tiba-tiba mulai menghilang. Kemunculan sebenarnya dari sosok emas juga dengan cepat muncul di depan Kinfei Yang dan leluhur iblis. Itu sebenarnya adalah ikan emas besar. Tubuhnya panjangnya ribuan kaki dan ditutupi sisi kemas. Itu seperti matahari kemasan, memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Seluruh pulau naga iblis diselimuti oleh cahaya kemasan saat ini. Ini battle soul-nya. Setan batin bergumam. Itu tidak benar. Jiwa pertempurannya sangat mirip dengan patung Kaisar Putri Duyung yang pertama. Seharusnya itu adalah Putri Duyung. Tetapi mengapa ia menjadi ikan padahal ia menampakkan wujud aslinya? Kinfei Yang terkejut. Leluhur iblis berkata, karena klan Putri Duyung adalah keturunan ikan dan manusia. Manusia dan ikan bisa bersatu. Iblis batin terkejut. Omong kosong. Setiap binatang yang berkembang menjadi dewa dapat berubah menjadi manusia. Tetapi karena mereka membenci kita manusia, mereka enggan melakukannya. Bahkan ada beberapa binatang buas yang menganggap masalah transformasi menjadi manusia sebagai aib. Ini adalah pengetahuan dasar. Tahukah kamu? Kata leluhur iblis dengan marah. Eh. Iblis batin tercengang. Apa yang saya lakukan? Apakah perlu marah padanya? Leluhur iblis menggelengkan kepalanya dan mencipir. Perhatikan baik-baik. Bagaimanapun, ini pertama dan terakhir kalinya kamu melihat mata kehidupan yang legendaris. Kinfei Yang dan iblis batin saling memandang, dan kilatan cahaya melintas di mata mereka. Apakah leluhur iblis lupa bahwa mata surga mereka dapat meniru semua jiwa pertempuran dan kekuatan super berbakat? Setelah ikan emas menampakkan wujud aslinya, ia berenang di atas kepala Putri Duyung. Cahaya keemasan yang terang membuat pulau naga iblis di bawahnya seterang siang hari. Cahaya keemasan ini. Blut Kirin, macan tutul emas, dan Zao Tai Lai, yang berada di medan perang, memandang ke langit dan memandang Putri Duyung. Simakun, lelaki tua berambut putih, dan ketiga binatang ilahi, sang kirin kayu, semuanya merasa gembira. Sial! Dia akan mengaktifkan kekuatan super berbakatnya. Apa yang sedang dilakukan Qin Fei Yang? Kenapa dia tidak membunuhnya? Tiba-tiba, darah kirin meraung. Simakun kembali menatap blut kirin dan mencibir. Putri Duyung adalah kartu truf kami. Apakah menurut Anda leluhur iblis akan membiarkan Qin Fei Yang membunuhnya? Juga, tidakkah kamu melihat bahwa leluhur iblis telah mengaktifkan tiga ribu klon? Saya khawatir Qin Fei Yang bahkan tidak dapat melindungi dirinya sendiri sekarang. Hati blut kirin tenggelam. Dia meraung, Zhao Tai Lai, Tang Hai, Chu Yi Li, Junior Leopard, besiaplah untuk mati. Suaranya seperti bel, bergema ke segala arah. Zhao Tai Lai, Chu Yi, dan macan tutul emas mendengarnya dan melihat ke arah blut kirin. Hati mereka tenggelam. Mereka tahu kepribadian blut kirin. Dia tidak akan mengatakan hal seperti itu kecuali dia dalam situasi putus asa. 1856. Berdengung. Tiba-tiba, ikan emas besar itu berhenti berenang dan melayang di atas kepala Putri Duyung. Segera setelah, glabelanya dengan cepat terbelah, memperlihatkan mata emas. Seolah-olah itu terbuat dari emas, bersinar dengan cahaya ilahi. Ini mata kehidupan. Qin Fei Yang bergumam. Begitu suaranya turun, Putri Duyung mengangkat kepalanya dan memandangi ikan emas besar itu. Ekspresinya sangat tulus, dan dia berseru, terang kehidupan, tolong bersinar di negeri ini. Huala. Langsung. Mata di antara glabela ikan besar itu memancarkan cahaya keemasan yang membanjiri segala arah. Dalam waktu kurang dari tiga nafas. Seluruh pulau naga iblis diselimuti oleh cahaya keemasan ini. Meskipun itu adalah cahaya keemasan, itu tidak menyelaukan sama sekali. Rasanya seperti matahari terbit, sangat lembut dan hangat. Dan dalam cahaya keemasan ini, ada aura suci. Pada saat ini, Putri Duyung bermandikan cahaya ilahi, seperti dewi yang turun ke dunia fana, suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Dewa, seleramu bagus. Wanita ini berharga. Tapi aku berpikir, jika kamu benar-benar berkumpul, anak yang kamu lahirkan, apakah itu Putri Duyung atau manusia? Mata iblis batin penuh dengan rasa ingin tahu. Sekarang jam berapa, dan kamu masih berminat memikirkan hal ini. Qin Fei Yang terdiam. Iblis batin diam-diam tertawa, apa yang kamu takutkan? Anda dan saya sama-sama tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat leluhur iblis, pemenang akhir dari pertempuran ini adalah kita. Ini berdasarkan premis bahwa Snowflake tidak bergerak. Jika ia juga bergerak, saya khawatir itu tidak akan semudah itu. Kata Qin Fei Yang. Jika Snowflake bergerak, aktifkan jurus pamungkas dan hancurkan. Jejak permusuhan muncul di mata iblis batin. Mengaktifkan jurus pamungkas memang bisa menghancurkan segalanya, tapi... Gumam Yezichen. Saya benar-benar tidak tahan. Qin Fei Yang menghela nafas. Aku bisa memahami perasaanmu, tapi terkadang, kita tidak punya pilihan. Lagi pula, bukankah kamu sudah memutuskan untuk mengaktifkan gerbang kelahiran kembali? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kata iblis batin. Namun, jangan lupa bahwa saya baru berhasil memahami gerbang reinkarnasi sampai tingkat awal. Paling-paling, itu hanya bisa menghidupkan kembali 10 ribu orang. Pikir Qin Fei Yang. Iblis batin terdiam. Tapi tiba-tiba, pupil mereka menyusut saat mereka melihat ke arah leluhur iblis. Dia menemukan bahwa wajah lama leluhur iblis telah menjadi jauh lebih muda. Sebelumnya, dengan gila-gilaan mengaktifkan teknik terlarang dan membakar umurnya, rambut leluhur iblis sudah berbintik-bintik, dan dia tampak tua dan bungkuk. Tapi sekarang, kerutan di wajahnya dengan cepat menghilang. Rambut putihnya juga dengan cepat berubah menjadi hitam. Apakah ini kemampuan mata kehidupan? Keduanya saling memandang dan melepaskan indera ilahi mereka untuk memeriksa situasi Simakun dan yang lainnya. Seperti yang diharapkan, luka Simakun dan yang lainnya juga sembuh dengan cepat. Mengaum. Tiba-tiba, raungan marah terdengar dari bawah. Segera setelah. Dengan suara keras, seekor naga hitam besar melesat ke langit. Itu adalah Molong. Belum lama ini, dia terluka parah oleh Qin Fei Yang dan mengalami koma. Namun kini, tidak hanya ia terbangun, luka di tubuhnya juga sebagian besar sudah sembuh. Mata kehidupan, daging dan tulang, sungguh menakutkan. Iblis batin melihat ke arah putri Duyung lagi, dan niat membunuh di mata mereka bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun mereka tidak tega membunuhnya, wanita ini harus mati sekarang. Jika tidak, bukan hanya leluhur iblis, tapi bahkan Simakun dan yang lainnya pun akan menjadi abadi. Tidak mudah untuk melukai mereka secara serius, dan kemenangan akan segera tiba. Aku tidak menyangka putri Duyung akan membalikkan keadaan dalam sekejap. Kekhawatiran blut Kirin bukan tanpa alasan. Situasinya sangat buruk sekarang. Jika tuan muda tidak bisa menyingkirkan putri Duyung, maka kali ini, kita akan benar-benar mati di sini. Melihat lelaki tua berambut putih dan perubahan yang lainnya, hati Zao Tai Lai dan dua lainnya serta macan tutul emas sangat berat. Haha! Darah Kirin, mati. Simakun tertawa, dan auranya melonjak saat dia meninju blut Kirin. Entah itu kecepatan atau kekuatan suci, semuanya telah pulih ke kondisi puncaknya. Di sisi lain, darah Kirin. Meskipun sebelumnya berada di atas angin, ia juga terluka parah. Hal yang paling penting adalah setelah pertarungan yang panjang, kekuatan suci yang tersisa sangat sedikit. Meski tidak mau mengaku kalah, namun tidak bisa mengubah fakta tersebut. Ledakan. Tidak ada ketegangan. Blut Kirin terlempar karena pukulan Simakun. Tubuh fisiknya retak, darah dan daging berceceran di mana-mana. Ledakan. Pada saat yang sama. Orang tua berambut putih dan tiga lainnya segera melancarkan serangan badai terhadap macan tutul emas, Zao Tai Lai, dan yang lainnya. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Satu sisi berada pada kondisi puncaknya, sementara sisi lainnya terluka parah dan tertekan sepenuhnya. Setelah beberapa saat. Blut Kirin, macan tutul emas, Zao Tai Lai, dan yang lainnya berada di ambang kematian. Tuan muda, jika kita tidak menyingkirkan Putri Duyung sekarang, saya khawatir bahkan para dewa pun tidak dapat membantu kita. Macan tutul emas meraung. Junior Leopard, kamu terlalu naif. Bahkan jika kita membunuh Putri Duyung sekarang, itu akan sia-sia. Karena mereka sudah pulih ke kondisi puncaknya. Ayo bertarung sampai mati. Tapi aku tidak menyesalinya. Karena kamu lah yang mengajariku apa itu persahabatan dan apa itu kepercayaan. Bisa bertarung berdampingan denganmu, hidup dan mati bersamamu, adalah suatu kehormatan bagiku. Itu juga merupakan kebanggaanku. Saya berharap di kehidupan selanjutnya, kita bisa bertemu lebih cepat. Blut Kirin bergumam pada dirinya sendiri. Matanya penuh kelemahan, tapi senyum cerah muncul di wajahnya. Itu tersenyum. Simakun memandang Blut Kirin dengan tidak percaya. Setelah bersama selama bertahun-tahun, dia mengetahui kepribadian Blut Kirin dengan sangat baik. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat Blut Kirin tersenyum dengan tulus. Blut Kirin menatap Simakun dan tersenyum. Simakun, ayo bertarung. Simakun berkata, aku benar-benar ingin tahu alasannya. Kenapa apa? Blut Kirin curiga. Kami telah bersama selama bertahun-tahun, dan kamu tidak pernah tersenyum pada kami seperti ini. Tapi kenapa kamu begitu bahagia setelah mengenalkan Feiyang dan yang lainnya kurang dari sehari? Kamu bahkan tidak takut mati. Apa yang mereka berikan padamu? Simakun bertanya dengan marah. Oh, itu yang ingin kamu tanyakan. Blut Kirin tiba-tiba mengerti dan berkata, hal-hal yang mereka berikan kepadaku tidak dapat dilihat atau disentuh. Hanya hati yang dapat merasakannya. Lelucon yang luar biasa. Lelucon yang luar biasa. Saya pikir kamu telah dirasuki setan. Simakun meraung marah dan melangkah menuju Blut Kirin. Ledakan. Blut Kirin terlempar ke tanah lagi. Blut Kirin mewarnai tanah menjadi merah. Sebelumnya, aku juga mengira itu hanya lelucon. Tetapi sekarang, ketika saya benar-benar mengalaminya, saya akhirnya memahami betapa berharga dan langkanya ikatan takasat mata ini. Blut Kirin dengan keras kepala berdiri. Pedang pembuluh darah naga dan armor Kirin melayang di depannya. Ia melihat pedang pembuluh darah naga dan armor Kirin dan tertawa. Apakah kamu takut mati? Jika tidak, maka bertarunglah bersamaku sampai api hidupku padam. Kedua artefak tingkat tertinggi terdiam beberapa saat. Tiba-tiba, gumpalan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Kedua artefak itu terbangun dengan sendirinya. Terima kasih. Blut Kirin memandang mereka dengan rasa terima kasih. Ia menatap Simakun dan meraung, Selama hidupku belum padam, keinginanku untuk bertarung tidak akan padam. Bunuh. Aura Blut Kirin dilepaskan sepenuhnya. Dengan wasiat terakhirnya, pedang pembuluh darah naga dan armor Kirin, ia menyerbu ke arah Simakun. Macan tutul emas, zao tai lai, dan dua lainnya juga seperti ngengat api. Mereka menyerang lelaki tua berambut putih dan yang lainnya. Leluhur iblis telah kembali ke penampilan aslinya. Tubuhnya yang setinggi tujuh kaki itu seperti pohon pinus besi. Rambut hitamnya seperti air terjun, dan darahnya kuat. Luka naga iblis juga telah sembuh total. Saat ini. Apakah itu leluhur iblis, naga iblis, Kinfei Yang, atau iblis batin, mereka semua menggunakan kesadaran ilahi mereka untuk mengawasi zao tai lai dan yang lainnya. Leluhur iblis menghela nafas. Kinfei Yang, aku sangat iri padamu karena memiliki sekelompok bawahan yang setia. Jika kamu bisa membuang keinginan dan keegoisanmu, masih akan ada orang yang akan mengikutimu dengan sepenuh hati. Kata Kinfei Yang. Mungkin. Tapi aku tidak membutuhkannya. Karena kekuatanku saja sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Siapapun, binatang apapun, di mata saya, hanyalah bidak catur. Leluhur iblis tertawa, ekspresinya penuh penghinaan. Kinfei Yang berkata tanpa ekspresi, apakah naga iblis juga bidak catur di tanganmu? Mendengar kata-kata Kinfei Yang, tatapan naga iblis bergetar dan menoleh untuk melihat leluhur iblis. Leluhur iblis juga tercengang. Dia memandang naga iblis sejenak dan tersenyum, tentu saja, kamu pengecualian. Naga iblis menghela nafas lega. Dia takut di mata leluhur iblis, dia hanyalah bidak catur. Kinfei Yang melirik naga iblis dan leluhur iblis. Sepertinya kamu masih memiliki sedikit hati nurani. Haha. Bahkan sampai sekarang, kamu masih bisa begitu tenang. Sungguh mengagumkan. Leluhur iblis tertawa berulang kali. Iblis batin bercanda, tuanku, tampaknya dia benar-benar berpuas diri. Cepat dan tutup mulut dia. Biarkan saya mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Kinfei Yang mengangguk. Hem. Leluhur iblis mengangkat alisnya dan memandang keduanya dengan curiga. Kemampuan bawaan, aktifkan. Bisik Kinfei Yang. Bersenandung. Jiwa naga emas ungu naik ke udara, dan gelabela dengan cepat terbelah. Mata seukuran batu kilangan muncul. Mata itu berwarna setengah emas dan setengah ungu, memancarkan kekuatan tersembunyi. Ini. Mata surga. Mata leluhur iblis bergetar. Dia sangat berpuas diri. Dia sebenarnya lupa bahwa Kinfei Yang memiliki kemampuan bawaan ini. Berdengung. Saat berikutnya. Di atas kepala Kinfei Yang, seekor ikan emas besar juga muncul. Itu adalah jiwa pertempuran Putri Duyung. Mengikuti dengan cermat. Mata kehidupan terbuka. Gelombang emas itu seperti air pasang, menyapu ke segala arah. Blut kilin, macan tutul emas, zao tai lai, dan lainnya yang berada dalam bahaya tiba-tiba merasa seolah-olah mereka bermandikan sinar matahari yang hangat. Cedera mereka pulih dengan cepat. Kekuatan dewa yang telah diagunakan juga mulai pulih. Ini. Mereka menatap ke langit dengan heran. Ketika mereka melihat ikan emas besar di atas Kinfei Yang, mereka tiba-tiba menjadi bersemangat. Ya. Apa yang mereka takuti? Tuhan muda memiliki mata surga. Metode serangan apapun dapat ditiru. Belum lagi yang lainnya, mata surga inilah yang membuat Tuhan muda menjadi eksistensi yang tak terkalahkan. Situasinya langsung terbalik. Si Makun dan yang lainnya, yang sudah lama tidak berpuas diri, langsung panik. Bahkan. Mereka mulai ragu, bisakah leluhur iblis benar-benar mengalahkan Kinfei Yang dengan cara ini. 1857. Tuhan leluhur iblis. Melihat adegan ini, Molong panik saat dia menoleh untuk melihat demon leluhur. Dia tidak tahu apakah dia tidak melihat, tetapi ketika dia melihatnya, dia terkejut. Pada saat ini, leluhur iblis menundukkan kepalanya. Tangannya terkepal erat, dan ekspresinya sangat suram. Betapa cerobohnya aku sampai melupakan mata surga. Ada apa denganku? Bagaimana aku bisa membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu? Kelalaian seperti ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Kinfei Yang dan iblis batin yang membuatku kehilangan muka bahkan lebih tak termaafkan. Saat ini, dia seperti binatang buas yang akan menjadi gila. Wajahnya sangat ganas. Entah itu kepercayaan dirinya atau harga dirinya, keduanya sangat terluka. Tidak bisa dimaafkan, benar-benar tidak bisa dimaafkan. Kinfei Yang. Leluhur iblis tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Kinfei Yang dan Molong. Matanya merah padam saat dia tertawa sinis, aku tidak menyangka kalau aku akan menjadi orang yang membosankan. Sebenarnya aku sudah lama bermain dengan kalian berdua semut. Tuan leluhur iblis. Molong bergumam. Dapat dilihat bahwa leluhur iblis sangat terpengaruh kali ini. Membosankan? Sangat membosankan. Tidak peduli berapa banyak kesempatan yang kuberikan padamu, kamu tidak bisa lepas dari nasib kematian. Sampah sepertimu, apa gunanya tinggal di dunia ini? Kalian semua, pergilah ke neraka. Tiga ribu inkarnasi, buka. Leluhur iblis meraung. Saat berikutnya, adegan yang membuat Kinfei Yang dan Molong pucat muncul. Dalam kehampaan di belakang leluhur iblis, inkarnasi terus bermunculan. Sebenarnya ada banyak sekali. Kata iblis batin dengan kaget. Murid Kinfei Yang juga berkontraksi dengan erat. Tunggu. Tiba-tiba. Tubuh Kinfei Yang bergetar, dan dia berkata dengan suara yang dalam, belum lama ini, dia berkata bahwa hanya mereka yang sepenuhnya memahami seni rahasia dewa yang dapat mewariskannya. Ya. Mengapa? Iblis batin memandangnya dengan bingung. Dia mewariskan tiga ribu inkarnasi kepada Suge Mingyang. Bukankah itu berarti dia telah sepenuhnya memahami tiga ribu inkarnasi? Kata Kinfei Yang. Mendengar ini, iblis batin merasa seperti disambar petir. Mereka memelototi leluhur iblis dan berkata, bukankah itu berarti dia dapat menyingkat tiga ribu inkarnasi? Kamu baru menyadarinya sekarang. Naga iblis mencibir dan berkata, sejujurnya, Tuan leluhur iblis sudah mampu menciptakan tiga ribu inkarnasi sepuluh ribu tahun yang lalu. Hati Kinfei Yang dan Li Wu Yu tenggelam. Selain Fian leluhur sendiri, hanya mereka berdua yang tahu betapa menakutkannya tiga ribu avatar itu. Dengan kemampuan dan kekuatan leluhur iblis, jika dia sepenuhnya mengaktifkan tiga ribu klonnya, bahkan Dewa Perang Ilahi yang lebih sukses pun akan terbunuh seketika. Desir. Hanya dalam beberapa tarikan napas. Dalam kekosongan di belakang iblis leluhur, total dua ribu avatar muncul. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, padat. Setiap avatar memancarkan aura yang sama sekali tidak lebih lemah dari leluhur iblis itu sendiri. Selain itu, mereka semua telah mengaktifkan fisik raja iblis mereka. Sekilas, mereka seperti sekelompok setan. Itu benar-benar membuat putus asa. Haha. Ini adalah pilihan terakhirku, dan juga saat-saat terakhirmu di dunia ini. Rasakan keputus asaan ini dengan baik. Bunuh untukku. Leluhur Fian meraung dengan ganas. Dua ribu avatar melambaikan tangan mereka pada saat yang sama, dan kata, hancurkan, muncul satu per satu. Aura destruktif langsung menyelimuti dunia ini. Hancurkan taktik kata. Kita harus tahu. Taktik enam kata adalah teknik pembunuhan yang legendaris. Leluhur Fian sendiri menggunakan taktik kata penghancur, yang sudah cukup menantang surga, apalagi sekarang dua ribu avatar telah mengembangkan taktik kata penghancur pada saat yang bersamaan. Adegan ini cukup membuat siapapun merasa putus asa. Bisa dibayangkan betapa besar tekanan yang dihadapi Kinfei Yang dan iblis batin sekarang. Kinfei Yang menarik nafas dalam-dalam dan menatap leluhur iblis, pilihan terakhirmu juga merupakan langkah terkuatmu, kan? Itu benar. Kata leluhur iblis. Mendengarkan nada bicaramu, sepertinya kamu bisa memblokir dua ribu avatar ini. Jangan bercanda. Dengan kekuatanmu dan iblis batin, mustahil melakukan itu. Naga iblis mendengus dingin. Kinfei Yang dan iblis batin saling memandang, dan senyuman muncul di wajah mereka. Ini. Dewa naga iblis tercengang. Bagaimana dia masih bisa tersenyum saat ini? Iblis batin memandang ke arah leluhur iblis dan tertawa, sebenarnya, kami telah menunggumu menunjukkan kartu terakhirmu. Leluhur iblis memandang iblis batin, lalu memandang Kinfei Yang, dan kegelisahan yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Itu benar. Karena kami tahu dengan kekuatan kami saat ini, sangat sulit membunuhmu. Lagi pula, kamu sangat kuat. Jadi kita hanya bisa menunggu, menunggu momen ini tiba. Kinfei Yang juga tertawa. Kegelisahan di hati leluhur iblis semakin kuat. Karena kami tidak bisa mengalahkanmu dengan kekuatan kami, maka kami akan meminjam kekuatanmu. Meski kemunculan tiga ribu avatar itu mengejutkan kami, di saat yang sama, itu juga membuat kami bahagia. Karena kita belum sepenuhnya memahami tiga ribu avatar, dan tidak bisa menyingkat tiga ribu avatar. Tapi sekarang, kita bisa. Dan, jumlah avatar yang kami padatkan akan menjadi dua kali lebih banyak dari milikmu. Karena kita berdua. Iblis batin meraung dan juga mengaktifkan jiwa naga emas ungu. Ini. Naga iblis memandang iblis batin dengan kaget. Mata surga, buka. Iblis batin dan Kinfei Yang meraung ke langit. Dalam kehampaan di belakang mereka, lima ribu avatar langsung muncul. Di antara mereka, dua ribu lima ratus avatar persis sama dengan Kinfei Yang. Dua ribu lima ratus avatar lainnya persis sama dengan iblis batin. Selain seribu avatar yang bertarung di sekitar mereka, keduanya memiliki total enam ribu avatar. Bagaimana ini mungkin? Mata surga bahkan bisa meniru seni dewa. Vian Dragon melihat pemandangan ini, tercengang. Itu benar. Die of Heaven bisa meniru semua serangan. Jadi, ia tidak hanya bisa meniru jiwa pertempuran dan kekuatan super berbakat, tapi juga seni dewa dan seni pertempuran. Kata Kinfei Yang. Tubuh naga iblis bergetar, dan dia menatap leluhur iblis dengan panik, Tuhan leluhur iblis. Pada saat ini, leluhur iblis melirik avatar di belakang Kinfei Yang dan Kinfei Yang, wajahnya penuh kepahitan. Di masa lalu, dia telah mendengar rumor tentang mata surga. Dia juga tahu bahwa Eye of Heaven bisa meniru serangan, termasuk deity arts dan battle arts. Namun, hal ini belum dikonfirmasi. Karena mata surga belum pernah muncul sebelumnya, dia selalu mengira itu hanya rumor. Lagi pula, itu sudah cukup menantang surga untuk meniru jiwa pertempuran dan kekuatan super berbakat. Jika ia bisa meniru seni dewa dan seni pertarungan, bukankah ia tak terkalahkan? Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa mata surga bisa meniru seni dewa. Aku tersesat. Leluhur Vian tiba-tiba tersenyum, dan wajahnya penuh kesengsaraan. Naga iblis gemetar dan meraung, Tuhan leluhur iblis, kita belum kalah. Tenangkan dirimu. Kami belum kalah. Leluhur Vian bergumam, dan niat bertarung yang mengejutkan muncul dari tubuhnya. Dia memandang Kinfei Yang dan Kinfei Yang dan berkata, Benar, saya belum kalah. Saya ingin terus berjuang. Ini bukan lagi pertarungan hidup dan mati, tapi pertarungan demi martabat. Aku, leluhur iblis, tidak akan pernah menundukkan kepalaku dan mengakui kekalahan pada kalian berdua junior. Ayo, kita selesaikan ini untuk selamanya. Leluhur iblis meraung. Seni naga iblis, pembunuhan enam kata, dan mata keputus asaan semuanya diaktifkan, dan mereka dengan ganas menyerang Kinfei Yang dan iblis batin. Membunuh. Vian Dragon juga mengaktifkan battle soul-nya dan mengikuti di belakang Vian leluhur. Pagoda Vian tidak mundur selangkah pun, dan aura iblisnya mengguncang langit dan bumi. Dua ribu inkarnasi leluhur iblis juga berubah menjadi arus deras dan mengikuti di belakang mereka. Apakah kita berjuang demi martabat? Kita seharusnya melakukan ini sejak lama. Kinfei Yang bergumam, lalu melihat ke arah iblis batin dan tersenyum. Dia juga mengaktifkan seni naga iblis dan seni ilahi enam kata, dan memimpin lima ribu inkarnasi untuk menyerang leluhur iblis. Dari jauh, tampak seperti dua aliran deras, menenggelamkan langit dan mengalir deras menuju satu sama lain. Saat ini, kelompok Simakun dan kelompok Zao Tai Lai berhenti bertarung pada saat yang sama dan menatap ke langit. Gemuruh. Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, kedua belah pihak bertemu. Dalam sekejap, seluruh langit dan bumi tenggelam dalam cahaya ilahi ungu emas, cahaya darah, dan cahaya hitam. Aura destruktif itu melonjak ke segala arah seperti longsoran salju. Seluruh pulau naga iblis langsung dimusnahkan, ditelan oleh lautan tak berujung. Hanya altar yang menuju reruntuhan ilahi yang dilindungi oleh lapisan cahaya darah, dan dengan cepat tenggelam ke dasar laut. Semuanya menghilang. Hanya Simakun, Zao Tai Lai, dan yang lainnya yang berdiri jauh di kehampaan, memandang ke langit dengan cemas. Siapa yang akan jatuh? Cahaya itu perlahan menghilang. Langit dan bumi juga perlahan menjadi tenang. Bahkan laut pun tampak sangat tenang. Setiap orang dapat dengan jelas mendengar detak jantung dan napasnya sendiri. Ketika cahayanya benar-benar menghilang, Simakun, lelaki tua berambut putih, tujuh orang, dan ketiga binatang itu mengubah ekspresi mereka dan dengan cepat terbang menuju langit. Mereka melihat sesosok tubuh jatuh dari langit. Itu adalah leluhur iblis. Pada saat ini, tubuh leluhur iblis berlumuran darah, dan dia sudah pingsan. Naga iblis dan pagoda iblis jatuh bersamanya. Tubuh besar Vien Dragon telah rusak. Delapan dari sembilan kepalanya hancur. Kepala yang tersisa juga terbelah menjadi beberapa bagian. Kekuatan hidupnya sangat lemah. Pagoda Vien juga hancur berkeping-keping, dan cahaya ilahinya meredup. Tuan Muda. Pada saat yang sama. Pada saat ini, Zhao Tai Lai dan yang lainnya melihat kedua sosok di langit dan tidak bisa menahan tangis kebahagiaan. Mereka telah mengalami terlalu banyak pengalaman dalam pertempuran malam ini. Mereka berada di antara keputus asaan dan harapan. Ini bukan hanya penyiksaan mental, tapi juga kehancuran mental. Mereka bahkan rela mati dalam pertempuran. Sekarang, melihat leluhur Vien akhirnya jatuh, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat. Suara mendesing. Simakun dan yang lainnya bergegas mendekat dan menangkap leluhur iblis, naga iblis, dan pagoda iblis. Melihat leluhur iblis yang sedang sekarat, Simakun menangis dan berteriak, Tuan leluhur iblis, bangunlah, kamu tidak boleh mati. Orang tua berambut putih dan ketiga binatang itu juga berduka. Namun lebih dari itu, mereka putus asa. Bahkan leluhur iblis dikalahkan oleh lawan Qin Fei Yang. Apakah mereka masih punya harapan? Naga iblis melirik leluhur iblis, lalu menatap Qin Fei Yang dan iblis batin. Ia memandang Simakun dan berkata, Simakun, jangan khawatirkan dia. Ayo lari. Berlari. Mata Simakun melebar karena marah dan dia meraung, Tuan leluhur iblislah yang memberimu status dan kekuatan yang kamu miliki hari ini, dan kamu ingin meninggalkan Tuan leluhur iblis. Apakah kamu punya hati nurani? 1858. Huh. Jangan membuatnya terdengar bagus. Apakah menurutmu kami tidak dapat melihat bahwa Raja Iblis hanya peduli padamu, Simayuan, dan Molong? Sedangkan bagi kami, kami hanyalah seekor anjing di sisinya. Tidak. Di matanya, kita lebih rendah dari anjing. Orang tua berambut putih dan ketiga binatang itu mendengus dingin. Anda. Simakun memelototi tujuh pria dan tiga binatang itu. Huh. Jika kamu ingin tinggal di sini dan menunggu kematian, itu urusanmu. Kami tidak akan mati bersamamu. Ayo pergi. Pria tua berambut putih itu melambaikan lengan bajunya dan meninggalkan Molong dan Mo Pagoda. Enam orang lainnya dan kilin kayu serta dua binatang lainnya juga menatap Simakun dengan dingin, lalu berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Bajingan, Bajingan. Simakun meraung. Putri Duyung, kamu di mana? Datang dan selamatkan Raja Iblis. Pada saat yang sama, dia melepaskan kekuatan sucinya untuk mendukung Molong dan Pagoda Mo. Ya. Di mana Putri Duyung? Kirin Darah, Macan Tutul Emas, dan Zhao Tai Lai juga berkumpul di dekatnya. Ketika mereka mendengar Auman Simakun, mereka memandang ke langit dengan curiga. Tang Hai berkata, jangan khawatir tentang Putri Duyung. Kita tidak bisa membiarkan Mukilin dan yang lainnya pergi. Itu benar. Mereka semua adalah dewa perang, dan mereka semua kejam. Jika mereka dibiarkan hidup, masalah tidak akan ada habisnya. Kata Kirin Darah. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo pergi. Teriak Zhao Tai Lai. Ketiga pria dan dua binatang itu bergegas menuju pria tua berambut putih dan yang lainnya dengan niat membunuh. Tang Hai dan Kirin Darah adalah yang tercepat. Mereka lah yang pertama sampai di depan rombongan. Ketika lelaki tua berambut putih melihat ini, dia mengangkat alisnya dan menatap Tang Hai dan Kirin Darah. Pertempuran sudah berakhir. Apa lagi yang kamu inginkan? Lebih. Kamu masih hidup. Bagaimana kamu bisa menghentikannya? Cui Li, Macan Tutul Emas, dan Zhao Tai Lai datang dan memblokir bagian belakang kelompok itu. Mereka mencibir. Jangan melangkah terlalu jauh. Ketujuh pria dan ketiga binatang itu saling melotot dengan marah. Hentikan omong kosong itu. Serang. Cui Li berteriak. Kenam roh binatang itu segera menyerang sekelompok orang. Kirin Darah segera mengaktifkan pedang Tato Naga. Cahaya menakutkan membuat lelaki tua berambut putih dan yang lainnya putus asa. Blut Kirin, kita dulu berteman. Ayo kita pergi. Kami berjanji tidak akan menimbulkan masalah lagi. Sekelompok orang memohon. Lupakan Cui Li, Zhao Tai Lai, Tang Hai, dan Macan Tutul Emas. Kirin Darah saja sudah cukup untuk memusnahkan semuanya. Blut Kirin adalah dewa perang tingkat rendah dan memiliki dua senjata berkualitas tinggi. Cakrawala. Kinfei Yang dan iblis batin berdiri berdampingan, tubuh mereka juga penuh dengan luka. Meskipun mereka telah mengalahkan leluhur iblis, serangan terakhir leluhur iblis adalah sesuatu yang tidak mampu mereka bayar. Namun, hidupnya tidak dalam bahaya. Iblis batin melirik ke arah Tang Hai dan yang lainnya, lalu ke Simakun dan leluhur iblis, dan berkata, Aku belum bisa lengah. Aku harus membunuh leluhur iblis sebelum dia bangun. Kinfei Yang menganggup dan melihat sekeliling. Ada sedikit kecurigaan di matanya. Di mana Putri Duyung sekarang? Putri Duyung, kamu di mana? Saya mohon Anda segera datang dan menyelamatkan tuan leluhur iblis. Simakun memeluk leluhur iblis dan meraung dengan ganas. Adapun lelaki tua berambut putih dan wood kirin, dia tidak peduli. Sekarang, dia hanya ingin membangunkan leluhur iblis. Guyuran. Tiba-tiba, sesosok emas keluar dari laut di bawah dan langsung menuju Simakun. Itu adalah Putri Duyung. Meski ingatan Putri Duyung telah terhapus, dia bukanlah boneka. Dia memiliki kesadarannya sendiri. Sebelumnya, saat Kinfei Yang dan leluhur iblis bertarung, dia merasakan bahaya dan berbalik untuk melarikan diri. Namun karena terlalu lambat, ia masih terkena gempas susulan dan terlempar ke laut. Cepat! Saat Simakun melihat Putri Duyung, wajahnya berseri-seri. Namun, pada saat ini, sosok berwarna merah darah muncul di atas Putri Duyung. Itu benar. Itu adalah iblis batin. Enyah! Putri Duyung berteriak dengan dingin. Betapa dingin! Setan batin bergumam. Pada saat yang sama, Kinfei Yang juga turun ke depan Simakun. Kegembiraan di wajah Simakun membeku. Dia buru-buru menatap Kinfei Yang dan berteriak, Kinfei Yang, aku mohon, tolong beri leluhur iblis jalan keluar, aku rela mati demi dia. Tetesan air mata menetes ke wajah leluhur iblis. Kinfei Yang melirik Simakun, lalu menundukkan kepalanya untuk melihat leluhur iblis, dan menghela nafas, apakah kamu melihatnya? Ada orang di dunia ini yang rela mati demi Anda dan menitikan air mata demi Anda. Itu benar. Kata leluhur iblis. Apa? Kinfei Yang terkejut. Dia menatap leluhur iblis dan berkata, kamu tidak pingsan. Tuanku. Simakun segera menundukkan kepalanya dan menatap leluhur iblis dalam pelukannya. Air mata di matanya tidak bisa berhenti jatuh. Leluhur iblis perlahan membuka matanya dan tersenyum pada Simakun. Sebenarnya aku tidak pingsan. Tidak pingsan. Simakun tertegun dan bertanya, lalu kenapa? Saya hanya ingin melihat berapa banyak orang yang akan melindungi saya dengan segala cara ketika saya dalam masalah. Pada akhirnya, hanya kamu. Namun, saya sudah sangat senang. Leluhur iblis tersenyum. Tuanku. Simakun bergumam dan tiba-tiba tersenyum bahagia. Saat ini, dia seperti anak kecil yang lugu. Oh tidak, leluhur iblis tidak pingsan. Lalu, bukankah dia mendengar semua yang kita katakan tadi? Orang tua berambut putih dan dua lainnya yang berada dalam pertempuran sengit, serta Wutkilin dan dua binatang lainnya, semuanya menjadi pucat. Tuan leluhur iblis, kami salah. Tolong selamatkan kami. Kami bersumpah tidak akan pernah tidak loyal lagi. Kami akan melayani Anda dengan sepenuh hati. Mereka sekarang berada di ujung tali. Mereka hanya bisa mempertebal wajah mereka dan meminta bantuan leluhur iblis. Leluhur iblis mengabaikan mereka dan perlahan bangkit. Api iblis membakar tubuhnya. Luka-lukanya langsung sembuh. Mata Kinfei yang menjadi gelap. Saat berikutnya, leluhur iblis pindah. Namun, dia tidak menyerang Kinfei yang atau iblis batin. Sebaliknya, dia memilih Zhao Tai Lai dan yang lainnya. Minggir. Kinfei yang berteriak dengan tergesa-gesa. Mendengarnya. Blutkilin, macan tutul emas, dan Zhao Tai Lai mendongat dan ekspresi mereka berubah drastis. Tanghai segera melambaikan tangannya dan menyapu semua orang. Dia bahkan tidak melihat ke belakang saat dia terbang. Pada saat yang sama. Melihat tindakan leluhur iblis, Simakun hanya bisa mengerutkan kening dan bergumam. Mereka telah mengkhianatimu. Mengapa kamu masih ingin menyelamatkan mereka? Suara mendesing. Leluhur iblis terbang di depan lelaki tua berambut putih dan yang lainnya. Tuhanku, terima kasih. Orang tua berambut putih dan dua binatang lainnya buru-buru berkata dengan rasa terima kasih. Leluhur iblis tersenyum dan berkata, Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku di sini bukan untuk menyelamatkanmu. Aku di sini untuk membunuhmu dengan tanganku sendiri. Apa? Tujuh orang dan tiga binatang tercengang, bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Kamu tidak salah dengar. Aku di sini untuk membunuhmu. Leluhur iblis tersenyum saat matanya perlahan memerah. Mata keputus asaan. Dia tidak bercanda. Dia benar-benar ingin membunuh kita. Berlari. Pria tua berambut putih itu meraung. Tujuh orang dan tiga binatang segera lari menyelamatkan nyawa mereka. Berlari. Mata leluhur iblis bersinar dengan jijik dan matanya menjadi merah. Orang tua berambut putih dan yang lainnya tiba-tiba merasakan rasa putus asa yang mendalam di hati mereka. Langsung. Mereka berbaring di kehampaan dan berteriak. Kamu bahkan tidak bisa menahan Eyes of Despair tingkat pertama. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi umpan meriam. Leluhur iblis melambaikan tangannya dan kekuatan suci meluncur, menenggelamkan tujuh orang dan tiga binatang. Oh. Mengaum. Setelah serangkaian jeritan melengking, tujuh orang dan tiga binatang mati di tempat. Murid iblis batin menyusut. Tujuh dewa perang terbunuh dalam sekejap. Leluhur iblis ini memang luar biasa menakutkan. Blut kilin, macan tutul emas, dan zao tai lai, yang telah melarikan diri jauh, memandang leluhur iblis dengan kaget. Kematian yang bagus. Tidak ada simpati di mata si makun. Tapi yang dipedulikan Kinfei Yang adalah ekspresi putus asa leluhur iblis. Mata merah adalah mata keputus asaan tingkat pertama. Mata putih keabu-abuan seharusnya menjadi tingkat kedua dari mata keputus asaan. Dari mana leluhur iblis mendapatkan keterampilan dewa yang begitu menakutkan. Leluhur iblis menoleh untuk melihat Kinfei Yang seolah dia bisa melihat melalui pikiran Kinfei Yang. Dia berkata, The Ice of Despair bukanlah keterampilan yang saleh. Bukan keterampilan yang saleh. Kinfei Yang terkejut. Ya. Mata keputus asaan adalah jiwa pertarunganku. Itu sama dengan mata surgamu. Itu adalah salah satu dari sepuluh jiwa pertarungan teratas. Kata leluhur iblis. Sepuluh jiwa pejuang terbaik. Kinfei Yang curiga. Iblis batin berteriak, Dewa, sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Saat dia berbicara, dia mengambil langkah ke depan, mengangkat lengannya seperti kilat, dan meraih leher putri duyung. Leluhur iblis menoleh untuk melihat iblis batin dan menggelengkan kepalanya. Kamu bisa membunuh siapapun kecuali dia. Apakah kamu bercanda? Iblis batin mencibir. Bercanda. Sepertinya bukan hanya aku yang memiliki ingatan buruk. Bahkan kamu pun memiliki ingatan yang buruk. Kalau begitu, aku akan mengingatkanmu. Heart Union Note. Kata leluhur iblis. Simpul persatuan hati. Mata Kinfei Yang bergetar. Iblis batin segera melihat ke dada Kinfei Yang. Itu benar. Putri duyung dan Kinfei Yang memiliki simpul persatuan hati. Kehidupan mereka sudah terikat bersama. Jika salah satu dari mereka mengalami kemalangan, yang lain akan mati bersama mereka. Sebenarnya, kamu tidak perlu membunuhnya. Karena setelah pertempuran ini, aku menyadari. Leluhur iblis menghela nafas. Realisasi. Kinfei Yang mengerutkan kening. Blut kirin, macan tutul emas, dan tanghai dengan cepat bergegas ke sisi Kinfei Yang dan memandang leluhur iblis dengan curiga. Tuan leluhur iblis, kamu. Simakun juga memandang leluhur iblis dengan kaget. Leluhur iblis tersenyum pada Simakun dan menatap Kinfei Yang. Saat aku dikalahkan olehmu, mau tak mau aku memikirkan hal-hal yang telah kulakukan di masa lalu. Saya berulang kali bertanya pada diri sendiri, apa gunanya melakukan semua ini? Apa yang saya dapatkan? Tidak ada apa-apa. Saya tidak mendapatkan apa-apa. Sebaliknya, saya dihianati. Kalau dipikir-pikir, sungguh menyedihkan. Leluhur iblis menggelengkan kepalanya dan menertawakan dirinya sendiri. Wajahnya penuh kesedihan dan kekecewaan. Iblis batin berkata pada dirinya sendiri, aku tidak boleh lengah. Dia mungkin hanya akan membingungkan kita. Ya. Pertama, hancurkan Laut Ki Putri Duyung. Kinfei Yang mentransmisikan. Iblis batin mengangguk. Gumpalan kekuatan Dewa tersapu dan langsung memasuki Laut Ki Putri Duyung. Segera setelah, Iblis batin membawa Putri Duyung ke sisi Kinfei Yang dan berdiri berdampingan. Kinfei Yang juga segera mengirim Putri Duyung ke dunia kura-kura hitam. Karena sekarang, dunia kura-kura hitam lebih aman dibandingkan kastil. 1859 Simakun melirik Kinfei Yang dan yang lainnya, lalu terbang menuju leluhur iblis bersama Molong dan Pagodamo. Wajahnya penuh kekhawatiran ketika dia berkata, Tuanku, apa yang terjadi padamu? Jangan menakutiku. Leluhur iblis menghela nafas dan menatap Simakun. Dia tersenyum dan berkata, Sebenarnya, kebangkitanku ada hubungannya denganmu. Ada hubungannya denganku. Simakun sedikit terkejut dan menatap leluhur iblis dengan curiga. Ya, baru saja, air matamu menetes ke wajahku. Saat itu, aku bisa dengan jelas merasakan keputusasaan dan kesedihan di hatimu. Di saat yang sama, air matamu membuatku merasakan kehangatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Leluhur iblis tersenyum. Tuanku, Simakun memandang leluhur iblis dengan linglung, dan air mata jatuh tak terkendali. Leluhur iblis berkata, Terima kasih karena selalu bersamaku. Tidak, tidak, tidak. Seharusnya aku yang mengatakan sesuatu kepadamu. Jika kamu tidak menyelamatkan aku dan saudaraku saat itu, kami akan jatuh dari tebing dan mati. Kaulah yang memberi kami semua ini. Kamu juga yang memberi kami martabat sebagai manusia. Kamu adalah orang tua kedua kami. Simakun melambaikan tangannya dan berteriak. Orang tua kedua. Leluhur iblis bergumam dan menghela nafas, tapi aku tidak memenuhi tanggung jawabku sebagai seorang ayah dan bahkan membunuh saudaramu. Tidak. Adikku dibunuh oleh Kinfei Yang. Simakun meraung. Zhao Tai Lai mengangkat alisnya dan berkata, Adikmu bunuh diri. Berapa kali kita perlu mengatakannya? Simakun berkata dengan marah, Bahkan jika dia bunuh diri, Kamulah yang memaksanya. Keterlaluan. Zhao Tai Lai mendengus dingin. Simakun menutup telinga dan menatap Kinfei Yang dan iblis batin. Dia mengucapkan kata demi kata, Aku pasti akan membalaskan dendam saudaraku. Bagus. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan. Iblis batin maju selangkah, dan aura pembunuh yang mengerikan itu mengalir menuju Simakun seperti gelombang. Hati Simakun tiba-tiba dipenuhi ketakutan yang tak terselesaikan. Bahkan leluhur iblis pun tidak bisa menandingi keduanya, apalagi dia. Jika dia benar-benar ingin bertarung, dia tidak punya keberanian. Tapi tiba-tiba, Demon Alpha melangkah ke depan Simakun. Kekuatan iblis melonjak dan memblokir aura pembunuh iblis batin. Terlepas dari apakah kamu sadar atau tidak, kita harus menyelesaikannya hari ini. Rambut merah darah dari iblis batin menari tertiup angin. Saat aura pembunuh melonjak, pedang panjang berwarna merah darah muncul kembali. Ketajamannya yang mengerikan melanda seluruh dunia. Ini adalah formula pembunuhan saat ini. Simakun, yang berdiri di belakang Demon Alpha, hanya bisa gemetaran. Sebelumnya, Hansen telah melawan kirin darah, jadi dia belum merasakan kekuatan kata, bunuh. Dan pada saat ini, dihadapkan pada pedang panjang berwarna merah darah yang begitu dekat dengannya, mau tak mau ia merasa putus asa saat merasakan ketajaman pedang yang mampu mengoyak langit dan bumi. Saat itulah dia menyadari bahwa Tuhan leluhur iblis telah bertarung dengan keberadaan yang begitu menakutkan. Melihat iblis batin yang agresif, leluhur iblis menghela nafas dalam-dalam. Dia kemudian memandang Kinfei Yang dengan ekspresi rumit. Kinfei Yang berkata dengan sungguh-sungguh, kembali ke topik sebelumnya, apa yang Anda maksud dengan kebangkitan? Perubahan mendadak orang ini membuatnya sangat tidak nyaman. Leluhur iblis merenung sejenak dan menghela nafas. Kamu bisa memikirkannya seperti ini. Aku berencana membuka lembaran baru. Tuanku, kamu. Simakun memandang leluhur iblis dengan kaget. Leluhur iblis menoleh untuk melihat Simakun dan tersenyum. Kamu telah bersamaku sejak kamu masih muda. Kamu tahu semua yang telah aku lakukan dalam hidupku. Simakun mengangguk. Leluhur iblis berkata, lalu apa pendapatmu tentang semua yang telah kulakukan? Simakun berkata, untuk menciptakan dunia yang benar-benar damai. Ya, itulah yang kupikirkan pada awalnya. Tetapi sekarang, aku menyadari bahwa itu hanyalah alasan untuk memuaskan hasrat egoisku. Sebenarnya, Kinfei Yang benar. Saya orang yang egois. Saya tidak mempercayai siapapun. Misalnya, Kirin Darah dan yang lainnya telah mengikutiku selama bertahun-tahun. Aku telah menyembunyikan fakta bahwa balai iblis memiliki rentang waktu dari mereka. Leluhur iblis menertawakan dirinya sendiri. Demon Hall benar-benar memiliki rentang waktu. Kinfei Yang bergumam. Simakun berkata, Tuanku, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Apa yang Anda lakukan benar? Lihat Kirin Darahnya. Bukankah itu mengkhianati kami? Tidak. Jika saya memperlakukannya dengan tulus seperti Kinfei Yang, apakah dia akan mengkhianati saya? Kata leluhur iblis. Simakun terdiam. Saya dulu mengatakan bahwa Kinfei Yang terlalu naif dan terlalu setia. Tapi bukan itu masalahnya. Saya terlalu bodoh. Setelah hidup bertahun-tahun, saya bahkan tidak memahami kepercayaan antar sahabat. Itulah sebabnya aku kalah darinya. Leluhur iblis menghela nafas. Tuanku. Simakun bergumam. Mungkin, ini adalah takdir. Sepuluh ribu tahun yang lalu, saya kalah dari Kinbatian. Sepuluh ribu tahun kemudian, saya kalah dari keturunannya. Sejujurnya, aku masih sedikit enggan. Leluhur iblis mengangkat lengannya dan menutupi wajahnya dengan tangannya. Dia sangat kesakitan bahkan dia menitikkan air mata. Melihat leluhur iblis saat ini, hati Simakun terasa sakit. Ia berteriak, Tuanku, kau belum kalah. Kau masih memiliki jurus keempat dari seni naga iblis. Langkah keempat. Kinfei yang dan iblis batin saling memandang, dengan sedikit keraguan di mata mereka. Sepertinya mereka benar-benar belum pernah melihat leluhur iblis menggunakan jurus keempat seni naga iblis. Langkah keempat. Percuma saja. Saat dia membuka mata surga, akhir kita sudah diputuskan. Leluhur iblis bergumam, hatinya dipenuhi keputusasaan. Simakun berkata dengan suara yang dalam, apakah mata surga benar-benar menantang surga. Mata surga itu menantang surga. Ada total 10 jiwa pertempuran yang menentang surga di dunia. Die of heaven berada di peringkat kedua, dan Eye of Despairku hanya berada di peringkat ke-6. Kata leluhur iblis. Kinfei yang bertanya, apa jiwa pertempuran pertama? Leluhur iblis berkata, jiwa pertempuran leluhurmu, mata reinkarnasi. Mata reinkarnasi. Kinfei yang bergumam. Meskipun dia tidak tahu untuk apa mata reinkarnasi digunakan, dia tahu dari namanya bahwa itu sungguh luar biasa. Baiklah. Ekspresi leluhur iblis berubah menjadi serius saat dia melihat ke arah Kinfei yang dan berkata, pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah bandit. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang pertempuran ini. Tidak masalah jika Anda ingin membunuh saya atau siksa aku, tapi aku harap kamu bisa melepaskan Simakun. Tuanku. Ekspresi Simakun berubah. Jangan katakan apapun. Aku sudah membunuh kakakmu. Aku juga tidak bisa membunuhmu. Leluhur iblis melambaikan tangannya. Saya tidak takut. Simakun meraung. Saya takut. Bahkan jika kamu mati di sini, aku khawatir hati nuraniku akan semakin gelisah. Teriak leluhur iblis. Air mata mengalir di wajah Simakun. Hiduplah dengan baik dan jangan balas dendam padaku karena aku pantas mati. Itu tidak layak. Leluhur iblis menoleh untuk melihat Simakun dan tersenyum. Dia kemudian menatap Kinfei Yang dan iblis batin dan berkata, Ayo, aku tidak akan melawan lagi. Balas dendam pada orang yang kamu cintai. Murid iblis dalam berkontraksi saat dia mengirimkan suaranya, Tuanku, melihat dia, dia sepertinya tidak bercanda. Kinfei Yang melihat ekspresi leluhur iblis dan berpikir, jika dia benar-benar bertobat, itu akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Yang terpenting, dia tidak perlu membunuh ibunya dan Yan Wei dengan tangannya sendiri. Kalau begitu sekarang kita. Setan batin bertanya. Balas dendam harus dilakukan. Kinfei Yang mengucapkan kata demi kata. Ditemani oleh dentang, pedang berwarna merah darah mengembun. Melihat ini, leluhur iblis menutup matanya. Saya berharap di kehidupan selanjutnya, Anda bisa menjadi orang yang benar-benar baik. Kinfei Yang berbisik sambil mengambil langkah maju. Pedang berwarna merah darah menembus langit dan langsung menuju ke dahi leluhur iblis. Dentang. Namun, saat ini, kepingan salju muncul. Arus dingin yang mengerikan langsung membekukan Kinfei Yang. Leluhur iblis membuka matanya dan menatap snowflake dengan marah. Aku tidak ingin membuat kesalahan lagi. Biarkan aku pergi dan menebus dosa-dosaku. Menebus dosa-dosamu. Alasan kenapa aku menyukaimu adalah karena kamu cukup kejam. Tapi aku tidak menyangka kamu hanyalah orang yang tidak berguna. Kepingan salju mendengus. Ya. Saya tidak berguna. Saya tidak membutuhkan bantuan Anda lagi. Pergi dan temukan seseorang yang lebih layak untuk pelatihan Anda. Teriak leluhur iblis. Pelatihan. Iblis batin tercengang. Ternyata leluhur iblis dilatih oleh kepingan salju ini. Kamu ingin aku pergi, jadi aku akan pergi. Kalau begitu semua usaha dan tenaga yang kuhabiskan untukmu selama ini, bukankah sia-sia? Bagaimana bisa ada hal sesederhana itu di dunia ini? Karena kamu sudah mengakui kekalahanmu, kamu harus menyerahkan dagingmu. Kepingan salju tertawa sinis. Jangan pernah memikirkannya. Leluhur iblis berteriak saat aura destruktif keluar dari tubuhnya. Ini. Penghancuran diri. Ekspresi iblis batin berubah di tempat, dan segera mengambil kinfeyang yang membeku, berbalik, dan melarikan diri. Kirin darah, Zao Tai Lai, dan lainnya juga melarikan diri dengan ketakutan. Di dalam hati mereka, itu sungguh luar biasa. Leluhur iblis sebenarnya memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Tuan leluhur iblis. Simakun juga meraung sedih. Leluhur iblis melambaikan tangannya, dan kota kuno seukuran telapak tangan muncul dan menyapu simakun. Itu adalah ibu kota iblis. Cepat ambil Demon Capital, Demon Dragon, dan Demon Pagoda. Ayo pergi. Setelah masalah ini selesai, kita harus mengembalikan Lin Yi dan yang lainnya ke kinfeyang. Teriak leluhur iblis. Tidak. Aku tidak akan pergi. Jika kita mati, kita mati bersama. Simakun menggelengkan kepalanya. Ibu kota setan. Pada saat yang sama. Ketika iblis batin mendengar kata ibu kota iblis, mereka tiba-tiba gemetar. Mereka menyerahkan kinfeyang yang beku kepada Zao Tai Lai dan berteriak, kalian semua pergi dulu. Saya akan pergi dan mengambil Demon Capital. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Kepingan salju mencibir. Arus dingin itu seperti air pasang, bergulung ke segala arah. Entah itu Simakun, iblis batin, atau bahkan Kirin Darah, Zao Tai Lai, dan lainnya, semuanya membeku dalam sekejap. Sangat kuat. Dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak bisa menjadi lawan snowflake sama sekali. Semua orang merasa putus asa. Anda bajingan. Aku akan mati bersamamu. Leluhur iblis meraung. Sampah akan selalu menjadi sampah. Bagaimanapun kamu mengukirnya, itu tidak akan menjadi sesuatu yang hebat. Kata-kata snowflake penuh dengan penghinaan. Gumpalan udara dingin muncul dan memasuki kepala leluhur iblis. Ah! Leluhur iblis tiba-tiba menjerit kesakitan. Dan pada saat berikutnya, leluhur iblis tiba-tiba membuka matanya. Pupil mata yang awalnya gelap telah berubah. Seolah-olah mereka terkondensasi dari es, memancarkan arus dingin yang menusuk tulang. Retakan. Iblis batin dan Kinfei Yang dengan paksa memecahkan es di tubuh mereka dan menatap leluhur iblis. Wajah mereka tiba-tiba berubah drastis. He he. Meskipun orang ini tidak berguna, tubuh fisiknya tidak buruk. Leluhur iblis memandang Kinfei Yang dan tertawa terbahak-bahak. 1860. Kinfei Yang berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan padanya? Bukankah sudah jelas? Aku menghancurkan jiwa dewanya dan mengambil tubuh dewanya. Dengan kata lain, aku adalah leluhur iblis sekarang. Leluhur iblis tertawa. Bajingan. Apa hakmu untuk mengambil nyawa orang lain? Kinfei Yang meraung. Pedang berwarna merah darah itu menghancurkan kehampaan dan menebas tubuh kepingan salju. Hanya semut, beraninya kamu bersaing dengan matahari dan bulan. Leluhur iblis tertawa dengan nada menghina. Kepingan salju mengguncang langit dan menghancurkan pedang berwarna merah darah itu. Kinfei Yang juga dikirim terbang. Tuhan ini. Iblis batin meraung dan segera mengaktifkan formula pertempuran dan pembunuhan, menyerbu menuju leluhur iblis. Kalian semua semut. Mati. Leluhur iblis tertawa dengan gila-gilaan. Aura dingin kepingan salju melonjak dan mengembun menjadi panah es, menghancurkan langit. Disertai dengan suara dentang, armor berwarna merah darah di tubuh iblis batin hancur. Tubuh iblis bagian dalam tertembus oleh panah es. Itu seperti saringan yang berlubang, dan darah mengalir keluar seperti air terjun. Sangat kuat. Wajah iblis batin pucat. Suara mendesing. Kinfei Yang terbang dan mendukung iblis batin. Dia bertanya dengan prihatin, Apa kabar? Aku tidak akan mati. Tapi benda suci ini bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Kata iblis batin dengan suara rendah. Kinfei Yang mengangkat kepalanya dan melihat leluhur iblis dan kepingan salju. Apakah kamu putus asa? Inilah kekuatan Tuhan ini. Untuk sampah sepertimu, Tuhan ini bisa membunuhmu dengan jentikan jarinya. Leluhur iblis tertawa, Wajahnya penuh penghinaan. Meskipun aku tahu bahwa orang yang mengendalikan tubuh ini bukanlah leluhur iblis itu sendiri, Mendengar suara ini tetap saja menyebalkan. Iblis batin mendengus. Ya. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa leluhur iblis pada akhirnya akan terbunuh oleh kepingan salju. Kata Kinfei Yang. Iblis batin berkata, Aktifkan cara pamungkas. Jika tidak, Kita semua akan musnah. Langkah terakhir. Kinfei Yang menunduk, Sedikit keraguan di wajahnya. Sekarang bukan waktunya untuk ragu-ragu. Meski Eye of Heaven bisa menduplikasi jiwa pertarungan dan teknik dewa, Ia tidak bisa menduplikasi artefak dewa. Selain itu, Kekuatan Snowflake sudah jauh melebihi batas yang bisa ditiru oleh Eye of Heaven. Jika kita ragu lagi, Kita semua akan mati. Setan batin berteriak. Mata Kinfei Yang bergetar. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat di meneluhur dan kepingan salju. Benar sekali. Tidak ada pilihan lain sekarang. Jika dia ingin bertarung melawan kepingan salju, Dia harus menggunakan jurus pamungkasnya. Kinfei Yang menarik nafas dalam-dalam, Menoleh ke arah iblis batin, Dan berkata dengan suara yang dalam, Pergilah, Aku akan mencoba yang terbaik untuk menunda sampai kamu keluar. Iblis batin menganggup dan berbalik ke arah Zhao Tai Lai dan yang lainnya. Dengan lambayan tangannya, Dia memimpin semua orang ke dunia kura-kura hitam. Lewat sini. Hanya Kinfei Yang dan Sima Kun yang tersisa. Adapun Sima Kun, Dia masih tersegel di dalam es. Melalui lapisan es, Seseorang dapat dengan jelas melihat ekspresi kesakitannya. N. Melihat iblis batin menghilang bersama Zhao Tai Lai dan yang lainnya, Leluhur iblis terkejut. Tapi segera. Wajahnya penuh penghinaan saat dia berkata, Kamu membiarkan mereka melarikan diri saat kamu tinggal. Apakah kamu ingin bertarung satu lawan satu denganku? Saya masih memiliki kesadaran diri ini. Tidak peduli cara apa yang aku gunakan, Aku tidak bisa mengalahkanmu. Namun, lebih baik aku mati sendiri daripada semua orang mati. Kata Kinfei Yang. Setidaknya kamu masih memiliki kesadaran. Tapi menurutmu apakah mereka bisa bertahan hidup dengan bersembunyi di kastil dan dunia kura-kura hitam? Kamu terlalu naif. Setelah aku membunuhmu, mereka semua akan mati. Tapi kamu dapat yakin bahwa aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Leluhur iblis tertawa. Dia menangkap leluhur iblis. Desir. Saat berikutnya. Sesosok muncul di sebelah dimen leluhur. Itu adalah Lin Yi Yi. Melihat penampilan Lin Yi Yi, tatapan Kinfei Yang sedikit bergetar. Ada juga firasa tidak enak di hatinya. Setelah itu. Semakin banyak sosok muncul di belakang iblis leluhur. Kinfei Yang memandang mereka satu persatu, dan matanya tidak bisa menahan basah. Itu semua adalah wajah-wajah yang familiar. Di sana ada ibunya. Itu adalah Jiang Zheng Yi. Ada Yan Wei. Ada Tuan Tuaren. Ada juga Wang Yang Feng, Wang Yishan, dan semua orang di klan Wang, termasuk satu-satunya muridnya, Wang Xiao Ji, dan Qin Chen yang mengikutinya di keluargamu. Ada juga ibu Ling Yunfei, Liu Zi. Ibu Luo Qingsu, Luo Qian Sui. Bahkan satu-satunya kerabat Fatso, Si Tuhai, juga berada di antara kerumunan itu. Pendeknya. Semua orang di sekitarnya muncul di hadapannya saat ini. Seperti naga bumi, citah, kuda laut, anjing laut, del. Akhirnya. Pandangannya tertuju pada seorang pria muda. Pemuda itu adalah Pangeran Cilik, Qin Hao Tian. Dan. Pangeran Cilik, Yan Wei, Lu Qiuyu, dan Jiang Zheng Yi. Mata mereka acuh-ta'acuh saat ini. Jelas sekali. Ingatan mereka semua telah dihapus oleh Lin Yi. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya dan menatap leluhur iblis dengan marah. Semua orang yang berhubungan denganku telah jatuh ke tanganmu. Kamu benar-benar licik. Salah. Ini dilakukan oleh leluhur iblis. Itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan ini. Tuhan ini tidak suka melakukan ini. Leluhur iblis mencibir. Qin Fei Yang berkata dengan marah, karena kamu tidak suka melakukan ini, biarkan saja mereka pergi. Biarkan mereka pergi. Meskipun mereka semua adalah semut di mata Tuhan ini, mereka masih memiliki sedikit nilai. Setidaknya, Tuhan ini bisa menikmati pertunjukan yang bagus. Leluhur iblis bercanda. Pertunjukan yang bagus. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Ya. Leluhur iblis melambaikan tangannya, dan kepingan salju yang tergantung di kehampaan bergetar hebat. Kekuatan hukum muncul kembali. Setelah itu, sekelompok orang lain muncul dalam kehampaan. N. Mata Qin Fei Yang bergetar. Orang-orang ini adalah Ling Yun Fei, Fatsou, dan yang lainnya. Qin Fei Yang memandang leluhur iblis dan berkata dengan marah, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Tentu saja, biarkan mereka saling membunuh. Leluhur iblis tertawa galak, menatap Lin Yi Yi, dan berteriak, pergi dan bunuh mereka. Ya Tuhan. Lin Yi Yi menanggapi dengan hormat dan melambaikan tangannya yang seperti batu giok. Langsung. Lu Qi Uyu dan yang lainnya menyerang Ling Yun Fei dan yang lainnya. Ibu. Ling Yun Fei melihat Liu Zi di tengah kerumunan, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Luo Qing Zhu juga melihat Jiang Zeng Yi dan Luo Qian Sui. Qin Fei Yang diam-diam berkata, semuanya, saya tahu Anda tidak tahan. Sebenarnya, saya juga merasakan hal yang sama, tetapi saya butuh waktu. Jangan khawatir. Saya sudah mempersiapkan diri. Luo Qing Zhu bergumam. Kekuatan dewasemu meletus dan menyerang Jiang Zeng Yi dan Luo Qian Sui. Ya. Kami semua siap. Ibu, aku minta maaf. Ling Yun Fei bergumam, maju selangkah, dan mendarat di depan Liu Zi. Kekuatan dewasemu langsung masuk ke glabela Liu Zi. Darah Liu Zi langsung berceceran di langit. Apakah ini rasanya membunuh orang yang kamu cintai dengan tanganmu sendiri? Melihat Liu Zi yang jatuh, pandangan Ling Yun Fei kabur karena air mata. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap leluhur iblis, dan meraung, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Ledakan. Dengan hati yang penuh amarah, dia menyerang Tuan Tuaren. Tuan muda, mari kita bunuh pangeran cilik dan nyonya-nya. Willow Tri dan Yu Huang menatap Qin Fei Yang dan berkata. Qin Fei Yang mendengar ini, menatap pangeran cilik dan ibunya, menutup matanya, dan menganggup ke arah pohon Willow dan Yu Huang. Li Jian segera menyerang pangeran cilik dan Liu Qiuyu. Apa maksudnya melakukan ini? Qin Fei Yang tiba-tiba membuka matanya, menatap leluhur iblis, dan meraung. Haha. Mempermainkan nyawa orang lain di telapak tanganmu, membuat mereka menangis putus asa dan kesakitan. Apa yang lebih baik dari ini? Leluhur iblis tertawa liar. Kamu adalah binatang buas. Qin Fei Yang berkata dengan dingin, menggunakan teleportasi, berkedip-kedip di kehampaan. Mereka yang meninggal semuanya dikirim ke kastil olehnya. Leluhur iblis berkata, kamu benar-benar ingin membuka gerbang kelahiran kembali dan menghidupkan kembali mereka. Itu benar. Qin Fei Yang tidak menyangkalnya, tapi ada sedikit kegugupan di ekspresinya. Jangan gugup. Aku tidak akan menghentikanmu. Kamu bisa mengambil mayat mereka. Apa kamu tahu kenapa? Karena kamu tidak akan mempunyai kesempatan untuk menghidupkannya kembali. Karena suatu saat kamu juga akan mati di sini seperti mereka. Leluhur iblis tertawa liar. Tidak bisa dimaafkan. Sama sekali tidak bisa dimaafkan. Tiba-tiba, Simakun meraung. Dengan suara retak, es yang menjebaknya pecah dengan suara keras. Dia mengangkat kepalanya dan menatap snowflake seperti binatang gila. Matanya merah padam saat dia meraung, dasar berengsek, kembalikan Tuhan leluhur iblis kepadaku. Ledakan. Auranya melonjak, dan Win Moon Pavilion pulih. Dia memimpin Win Rain Pavilion dan dengan ganas menyerang snowflake. Kamu juga sampah, putus asa. Wajah leluhur iblis penuh dengan penghinaan, dan pupil matanya langsung berubah menjadi abu-abu. Mata keputus asaan. Kepingan salju telah mengambil tubuh dewa leluhur iblis, jadi tentu saja, dia juga memperoleh kemampuan leluhur iblis. Simakun tiba-tiba putus asa saat dia terbaring di kehampaan, gemetar. Pada saat yang sama, alam kura-kura hitam. Zhao Tai Lai dan yang lainnya juga telah memecahkan kebekuan dan melarikan diri. Saat ini, mereka berdiri di langit di atas negeri iblis, memandang iblis batin di depan mereka, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka melihat iblis batin memegang pedang berwarna darah dan memindai benua alam kura-kura hitam. Mata merah darahnya bersinar dengan cahaya haus darah. Kirin darah dengan hati-hati bertanya, Tuhan, apa yang akan Anda lakukan? Iblis batin berkata, Sebenarnya, tubuh asliku dan aku masih memiliki jurus mematikan. Langkah mematikan yang terhebat. Kirin darah tertegun dan menoleh untuk melihat Zhao Tai Lai dan yang lainnya. Langkah pembunuh terhebat apa? Kami tidak tahu. Zhao Tai Lai menggelengkan kepalanya. Gerakan pembunuh pambungkas ini terlalu kejam, jadi tubuh asliku dan aku menyembunyikannya di dalam hati kami. Kata iblis batin. Zhao Tai Lai bertanya, Apa jurus pambungkasnya? Zona pembunuh. Iblis batin mengucapkan satu kata pada satu waktu. Zona pembunuh. Kirin darah, macan tutul emas, dan Zhao Tai Lai saling memandang, mata mereka penuh kebingungan. Iblis batin menundukkan kepalanya untuk melihat pedang berwarna darah di tangannya dan menghela nafas. Formula pembunuh yang Anda lihat sekarang bukanlah bentuk lengkapnya. Ini masih belum lengkap. Tiga orang dan dua binatang itu terkejut. Ya. Iblis batin mengangguk. Ledakan. Pedang berwarna darah bersinar dengan cahaya berdarah. Penghalang berwarna merah darah muncul entah dari mana. Penghalang itu lebarnya beberapa ratus kaki, dan aura pembunuh yang dipancarkannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah zona pembunuh. Kata Iblis batin. Apa yang dilakukan zona pembunuh ini? Tang Hai terkejut. Zona pembunuh sama dengan formula pembunuh sebelumnya. Ia menyerap darah makhluk untuk meningkatkan kekuatan pedang berwarna darah. Kata Iblis batin. Meningkatkan kekuatan pedang berwarna darah. Saya ingat itu digunakan untuk meningkatkan kultifasi Anda. Kata Zhao Tai Lai. Kata Iblis batin.